Pendekar Pemetik Harpa Jilip 14. Kontan Siau Nicu terbelalak kaget, namun dia segera berjingkrak senang, teriaknya, kau, kau adalah. Cepatan Ciuok Sing memberi tanda kedipan mata. Toh ni cukup cerdik, dia maklum akan kedipan mata ini, katanya, nona Ciu. Tentang Siau Ong ya biarlah Ling Suhau nanti tuturkan kepadamu. Biar aku bicara sebentar dengan saudara ini. Mendengar pengakuan Siau Nicu, legalah hati Ciu Kiam Him, pikirnya, agaknya orang ini punya pantangan yang tidak boleh diketahui orang lain, buat apa memaksanya, maka dia berkata, baik, pergilah kau bicarakan urusanmu dengan sahabat ini, aku akan tunggu di sini. Toh ni ajak Tan Ciuok Sing ke pinggir sungai, katanya, Tan Siang Kong, sungguh tak kira aku bisa bertemu kau di sini, kau, apa benar kau ini dia agaknya dia masih ragu-ragu. Tan Ciuok Sing tersenyum, segera dia basahi lengan bajunya terus membersihkan muka sendiri katanya, maaf, aku tidak boleh menghapus makeupku seluruhnya. Ku yakin kau sudah mengenalku bukan? Kaget dan girang toh ni dibuatnya, katanya, Tan Siang Kong, ternyata memang kau, kenapa kau menyamar begini? Tan Ciuok Sing tertawa getir, katanya, ya untuk menghindari kesukaran. Yang tahu akan diriku maklum akan kerisauanku, yang tidak tahu akan diriku, buat apa aku harus memohon kepadanya? Hanya Tian yang tahu apa yang terkandung dalam sanubariku kata-kata terakhir ini pernah disenandungkan oleh Tan Ciuok Sing waktu berada di Cip Sing Giam, sebelum dia berlalu serta menyerahkan harpanya kepada Toh ni, saat mana Toan Kiam Ping masih belum siuman dari pingsannya. Mendengar senandung ini, lebih yakin pula Toh ni bahwa orang di hadapannya ini memang bukan lain adalah Tan Ciuok Sing, katanya menghela nafas, Tan Siang Kong, hari itu sebetulnya tak perlu kau berlalu. Kau, kau tidak tahu. Tahu apa tanya Tan Ciuok Sing. Hari itu nonain mencarimu ubek-ubekan sehari suntuk. Setiap pelok sokota Kweilin telah dijelajainya, malamnya waktu pulang, wajahnya tampak kuyuh dan sedih. Belakangan si Ong Yat tahu bahwa kau mengantarnya ke rumah keluarga In, lalu kau berlalu, aku dimakinya, kenapa aku membiarkan kau pergi. Piluh hati Tan Ciuok Sing, katanya, terima kasih akan perhatian mereka kepada aku. Aku hanya mengharap mereka hidup bahagia. Yakin bila Seng waktu telah berlalu, mereka pasti akan melupakan aku. Tidak, kata Toh Ni Tegas, mereka justru takkan melupakan kau. Si Ong Ni Chu, tukas Tan Ciuok Sing mengulap tangan, marilah bicara soal lain saja. Apakah luka-luka si Ong Yat sudah sembuh? Apa kau tahu betul bahwa dia kemari bersama nonain? Kenapa kau tidak bersama dengan mereka? Agaknya sejak lama Ling Suhu sudah meninggalkan Kweilin, bagaimana kau bisa menemukan dia? Dia kembali ke Tai Li bukan? Baiklah, biar ku tuturkan kejadian sejak kita berpisah dulu. Ucap Toh Ni, si Ong Ya memang keracunan cukup parah, untung dia mendapat perawatan nonain. Ini memanggil tabib kenamaan untuk mengobatinya pula. Hari kedua dia sudah siuman. Beruntun beberapa hari, sambil makan obat dia pun mengerahkan lewekang untuk membantu bekerjanya obat. Hanya tujuh hari kesehatannya sudah pulih. Pagi hari itu, dia suruh aku membawa harpa pemberianmu, lalu dia memetik sebuah lagu. Sudah beberapa tahun aku melayaninya, belum pernah aku melihat dia melelahkan air mata. Waktu memetik harpa itu, diam-diam nonain masuk, namun dia tidak tahu. Mendengar cerita sampai di sini, tanpa terasa air mata pun berlinang di ujung metu, tanciok sing, katanya dengan tawa. Dipaksakan, dia suka harpaku yang kuno itu, sungguh aku amat senang. Toh Ni meneruskan ceritanya, begitu si Ong Ya selesai memetik harpa, nonain lantas berkata, Kiem Ping jalan pikiranmu sama denganku, waktu itu baru aku tahu akan kehadirannya. Aku amat heran, si Ong Ya belum pernah bicara dengan dia bagaimana dia bisa tahu jalan pikiran si Ong Ya? Irama harpa melimpahkan perasaan, kenapa harus mengutarakan isi hati dengan perkataan, demikian tanciok sing menjelaskan. Si Ong Ya angkat kepala, katanya, betul, kita harus temukan dia. Bergetar perasaan tanciok sing, didengarnya Toh Ni melanjutkan, hari kedua, dia lantas meninggalkan Kwe Ilin bersama nonain. Semula aku ingin ikut mereka mencarimu, tapi si Ong Ya melarangku dengan tegas, malah aku disuruh pulang memberi laporan palsu. Apa boleh buat, terpaksa aku jalankan perintahnya. Nah, kalau si Ong Ya suruh pulang ke Taili bagaimana kau bisa datang kemari secepat ini bersama Ling Suhu? Baru tiga hari aku meninggalkan Kong Chu, di tengah jalan aku bertemu dengan Ling Suhu. Bukankah Ling Suhu jauh hari sudah disuruh pulang? Betul, Ling Suhu sudah disuruh pulang waktu si Ong Ya janji bertemu dengan kau. Waktu aku ketemu dia juga. Keheranan, demikian tutur Toh Ni lebih lanjut, belakangan baru ku ketahui bahwa dia pun belum pulang ke Taili, di tengah jalan dia ketemu utusan Istana Raja. Orang itu diperintahkan oleh permaisuri untuk mendesak si Ong Ya lekas pulang. Katanya lo Ong Ya sakit keras, dia diharuskan pulang untuk mewarisi jabatan. Tanciok Sing kaget, katanya, kalau demikian, dia kan harus lekas pulang. Memang, lo Ong Ya sakit keras, maka aku tak bisa membuang lagi. Maka dengan kuda lari cepat Ling Suhu menyusul balik ke KW Ilin, duduk persoalan yang sebenarnya ku jelaskan kepada Ling Suhu, maka segera kami menyusul kemari hendak mencari si Ong Ya, cerita sampai di sini tiba-tiba Toh Ni tertawa sendiri. Apa yang kau tawakan tanya Tanciok Sing heran, majikan tuamu sakit keras, kau masih berani tertawa? Biar ku kasih tahu padamu, tapi jangan kau bocorkan. Padahal Ling Suhu juga menipu, menipu apa tanya Tanciok Sing. Kabar tentang majikan tua sakit keras hanyalah bualan belaka. Sejak bertemu aku sudah terus terang kepada Ling Suhu, tapi baru kemarin Ling Suhu bicara sejujurnya dengan aku. Ternyata lo Ong Ya khawatir putranya berdiri sepihak dengan orang-orang gagah dekangau. Utusan dari istana semula juga tak berani terus terang terhadap Ling Suhu, tapi karena minta bantuannya, tahu akan kejujuran pula, maka akhirnya hal itu dijelaskan. Tak lama lagi akan terjadi peperangan di sini, demi kepentingan si Ong Ya kalian, memang pantas kalau dia lekas pulang, demikian kata Tanciok Sing. Dari mana kau tahu bakal ada perang di sini? Tanya Toh. Nih, kedua orang yang menyamar utusan keluarga Toh An. Adalah mata-mata Watsu, kebetulan tertangkap olehku, aku telah mengompres keterangan mereka. Toh ni menghela nafas, katanya, kalau aku seorang diri, ingin aku melihat peperangan di sini. Tapi bisa tidak aku menemukan si Ong Ya, aku harus pulang memberi laporan. Tan Siang Kong, bila kau ketemu si Ong Ya, jangan kau bocorkan berita bohong itu kepadanya. Tak usah khawatir, aku takkan ketemu dia. Toh ni seperti paham, sesaat kemudian dia berkata, oh, jadi kau sengaja menghindari si Ong Ya? Tanciok Sing gam saja, tapi manggut-manggut. Toh ni menghela nafas, katanya, kau sengaja menghindari dia, sebaliknya aku pusing mencarinya. Aneh, tiga hari dia lebih dini berangkat kemari menunggang kuda yang dapat lari ribuan li sehari, kenapa aku tiba lebih dulu malah? Aku, aku jadi khawatir. Mungkin di tengah jalan mereka tertunda oleh suatu urusan. Kung fu si Ong Ya dan kepandayan Nonain cukup tinggi, dengan gabungan kekuatan mereka, yakin musuh takkan mampu berbuat banyak, tak usah khawatir mereka mengalami sesuatu. Toh ni berkata lebih lanjut, sebetulnya setulus hati aku mengharap si Ong Ya dapat mempersunting Nonain, bicara terus terang, waktu itu sedikit pun tidak simpati kepadamu, ingin rasanya kau lekas meninggalkan Nonain sejauh mungkin. Tapi pikiranku sekarang berbeda, karena aku sudah tahu kau adalah orang baik yang sukar dicari keduanya di dunia ini, aku juga tahu Nonain hanya menyukai kau, harap kau suka mendengar pendapatku. Anggapanmu semula memang tidak salah, demikian tukas Tan Chok Sing, si Ong Ya memang pasangan setimpal dengan Nonain, aku tidak setimpal jadi suaminya. Tidak, itu hanyalah pikiranmu seorang. Si Ong Ya dan Nonain justru tidak sependapat dengan kau. Apa kau ingin tahu bagaimana Nonain membicarakan dirimu? Tan Chok Sing goyang tangan, katanya, tidak aku tidak mau dengar. Mereka begitu baik terhadapku, aku amat haru. Dan berterima kasih, tapi aku tidak boleh tidak tahu diri, aku tidak mau dicertawakan orang, dikatakan aku ini kodok-bodok yang menginginkan daging bangau. Merah muka toh nih, katanya, An Siang Kong, kau masih menyindirku akan perkataan yang kulontarkan di hari itu tentang dirimu. Mulutku memang pantas digampar. Tapi ku harap kau memaafkan kelancanganku itu, sambil bicara dia sudah angkat tangannya mau menggampar mulut sendiri. Lekas Chok Sing menariknya, katanya, aku tidak menyalahkan kau, aku sendiri pun berpikir demikian. Toh nih masih mau membujuk, Tan Chok Sing berkata, Siang Nicu, tidak usah dibicarakan, lagi. Aku hanya mengejar ketentraman batinku saja. Kumohon bantuanmu jangan kau katakan kepada Siang Ong Ia dan Nonain bahwa kau pernah. Ketemu aku di sini, jangan pula kasih tahu kepada Ling Hong Tik. Kau pernah menolong jiwaku, apa kehendakmu pasti kulaksanakan. Masih ada? Masih ada satu hal, juga mohon bantuanmu. Tan Siang Kong silakan katakan saja, jangan kata soal membantu persoalanmu, meski Siang Nicu harus terjun ke lautan api, juga pasti kulaksanakan. Terima kasih akan kesetiaanmu. Kedatanganku kemari bukan hanya ingin memberitahu jejak Siang Ong Ia, aku juga membawa pesan seorang teman, lalu dia tuturkan keinginan Hon Chin yang mau mendarmabaktikan tenaganya di markas Kim Tzu Chai Chu, minta Siang Nicu sampaikan hal ini kepada putri Kim Tzu Chai Chu. Supaya mengutus orang menjemput Hon Chin di kedai itu. Urusan sekecil ini pasti beres. Tapi maafkan bila aku cerewet, ingin tanya kepadamu. Apakah kau menyukai Nonahan ini? Untuk menghindari banyak pertanyaan, maka Tan Siok Sing menjawab, Betul, aku amat menyukainya, kami sudah angkat saudara. Sebetulnya aku khawatir bagi Nonahan. Kau takut menemui dia, tapi juga tidak suka bertemu dengan dia bersama Nonahan. Ini sudah membuktikan bahwa kau hanya mencintai Nonahan saja. Apa yang kau katakan justru kebalikannya? Siang Nicu jangan sembarang ngomong. Em-em, waktu amat mendesak, aku harus lekas pergi. Soal itu ku titip padamu supaya diselesaikan, Dia tidak kembali menemui Chiu Kiam Him, Secara diam-diam dia turun gunung. Di tengah perjalanan pulang, hatinya justru gundah dan gelisah. Kata-kata Siang Nicu menimbulkan riak gelombang dalam sanu berinya, Nonahan hanya mencintai kau, Dia tidak akan melupakan dirimu, Kalau bukan cerita Siang Nicu ini, Hakikatnya dia tidak tahu bahwa cinta insan kepadanya ternyata begitu mendalam. Tapi sedapat mungkin dia berusaha menekan gejolak hatinya. Umpama betul dia tidak akan melupakan aku selamanya, Aku pun tak perlu menyesal akan keputusanku ini. Mencintai seseorang harus bisa memberikan kebahagiaan kepadanya. Kalau dia menjadi permaisuri Toan Kiam Ping pasti jauh lebih bahagia daripada menjadi istriku, Meski dia berusaha menekan gejolak perasaannya, Tapi hatinya tetap merasa hambar dan kosong. Akhirnya Tan Ciuok Sing kembali pula ke Taitong. Waktu dia masuk kota, penduduk sudah mulai menyulut lampu. Taitong setelah mengalami peperangan, Bagi penduduk yang punya uang, Seperti sudah melupakan luka-luka akibat peperangan itu, Mereka tetap mengejar kesenangan hidup. Malam hari ternyata tidak kalah ramai dari siang hari, Jalan raya tetap berjubel manusia yang berlalu lalang. Tan Ciuok Sing berjalan di tengah keramaian kota, Perasaannya justru sunyi sepi seperti di atas alas pegunungan yang melukar. Dengan jari-jarinya yang gemetar dia mengetuk pintu kedai. Seperti murid sekolah yang harus memasuki arena ujian, Hatinya bingung dan kacau, Bagaimana aku harus memberi penjelasan kepada adik Chin? Di luar dugaannya, dia tidak menemukan Hon Chin, Begitu dia masuk laki-laki tua itu lantas berkata kepadanya, Kebetulan kau pulang, aku mau beritahu. Hari kedua setelah kau pergi, Han Siang Kong juga meninggalkan kedai kami. Tan Ciuok Sing kaget, katanya, Kenapa tidak menunggu ke pulang? Aku sudah berjanji dengan dia, Apa kau tahu dia kemana? Kau tak perlu khawatir, Dia bilang dia sudah menemukan Kim Tzu Cecu. Karuan Tan Ciuok Sing keheranan, Katanya, Bagaimana dia bisa menemukan Kim Tzu Cecu puncak gunung Di mana markas Kim Tzu Cecu berada pun belum ku ketemukan. Memangnya dia sudah ke Taitong ini? Yang kemaksud bukan langsung ketemu dengan Kim Tzu Cecu, Tapi dia bertemu dengan seorang yang tahu di mana Kim Tzu Cecu berada. Siapa orang itu? Tanya Chiok Sing, Dalam hati da membatin, Padahal dia tidak kenal siapa saja. Memangnya dari mana dia berkenalan dengan orang? Dia tidak memberitahu padaku, Sahut laki-laki tua, Tapi dia meninggalkan sepucuk surat untuk kau. Katanya setelah membaca suratnya kau akan mengerti. Chiok Sing terima surat peninggalan Hon Chin serta dirobek dan dibacanya, Di mana surat itu berbunyi demikian, Aku tidak ingin merepotkan pemilik kedai ini, Kedainya ini untuk berdagang, Setiap hari banyak orang pergi datang di sini, Aku, perempuan menyaruh laki-laki, Lama-kelamaan pasti terbongkar oleh orang. Rumah keluarga In kan tiada yang menghuni, Biarlah untuk beberapa hari aku tinggal di sana, Tinggal di kamar tidurnya yang serba indah itu jauh lebih enak, Lebih leluasa, Tapi tak enak aku terus terang kepada pemilik kedai ini, Yakin kau tidak salahkan aku mempermainkan kau bukan? Sekembalimu, Boleh langsung kau ke rumah keluarga In. Setelah bakal surat ini, Baru Tancelok Sing Tau Hon Chin sengaja main gara-gara, Diam-diam dia menjadi geli, Dia memang nakal, Entah bagaimana dia mendapat akal untuk pindah tempat. Yang benar tinggal di rumah keluarga In. Hakikatnya jauh lebih berbahaya, Maka dia bertanya, Sejak aku pergi dulu, Pernahkah opas atau petugas lainnya yang memeriksa gedung keluarga In yang sudah terbakar itu? Tidak pernah. Sejak rumah keluarga In di gerebek tentara, Rumah itu pun sudah disegel, Sejauh ini belum dibuka. Tan Siang Kong, Buat apa kau tanya hal ini? Tidak apa-apa, Ujar Tan Siok Sing. Soalnya tempo hari ku dengar kau berkata, Ada orang yang mengaku utusan keluarga Toan di Tahili kemari dan mencari tahu tentang rumah keluarga In kepadamu, Maka aku tanya sambil lalu saja. Oh, kau khawatir mereka masuk ke rumah keluarga In, Sehingga menimbulkan curiga petugas dan mengadakan pemeriksaan di sana? Menurut apa yang ku tahu, Opas atau petugas negara lainnya tiada yang pernah masuk ke sana, Aku juga tidak tahu. Tapi rumah yang disegel, Siapa yang berani memasukinya? Legalah hati T. Siok Sing, Pikirnya, Untung kalau tidak terjadi apa-apa. Apa boleh buat terpaksa aku ikut berbohong pada pemilik kedai ini? Laki-laki tua berkata, Siapakah teman Hon Siang Kong itu? Apakah dia utusan dari keluarga Toan? Bukan, Tapi salah seorang anak buah Kim Tsu Che Chu yang tinggal di kota ini. Laki-laki tua ini tahu akan pantangan orang-orang Kang O, Maka dia tidak berani banyak tanya di mana tempat tinggal Hon Siang itu. Katanya, Kalau begitu lekaslah kau pergi mencarinya. Betul, Sebentar juga aku akan pergi mencarinya, Tan Siok Sing lalu ngobrol dengan pemilik kedai. Diketahuinya sejak dia meninggalkan Tai Tong keadaan di sini. Ternyata aman saja, Lebih lega pula hatinya. Setelah makan bakmi, Tan Patrasa hari sudah menjelang kentongan yang ketiga. Tan Siok Sing berkata, Aku harus berangkat, Setelah pamitan kepada pemilik kedai, Diam-diam dia lantas menyelundup ke rumah keluarga In. Untuk kedua kalinya dah menyelundup ke rumah keluarga In, Terbayang waktu dulu dia bertemu dengan In Hu Jin, Hatinya amat haru. Pikirnya, Waktu itu ku kira akan bertemu dengan adik San, Tak nyana bertemu dengan ibunya. Tapi kali ini aku sudah jelas, Yang bakal kutemui adalah In San Samaran. HMM, Adik San memang ada sedikit persamaan dengan adik Chin, Memang cocok kalau adik Chin menyamar dia. Entah sekarang dia sudah tidur atau belum tengah otaknya bekerja, Tanpa disadarinya dia langsung menuju ke kamar tidur In San dulu. Setelah dekat, Tiba-tiba didengarnya suara petikan harpa dari dalam kamar. Karuan Tan Chok Sing menjubek. Lagu yang dibawakan dalam petikan harpa ini adalah lagu yang pernah diabawakan sebelum dia berpisah dengan Toan Kiam Ting serta menghadiahkan harpanya di atas Chit Sing diam dulu. Di waktu terlengong itu, pikirannya melayang, belum pernah aku tuturkan kejadian itu kepada adik Chin, bagaimana mungkin dikala kebetulan aku pulang, dia lantas. Petikan lagu itu, mungkinkah secara kebetulan? Tapi yang membuatnya menjubek bukan lantaran petikan lagunya, tapi karena dia dapat merasakan, dapat meresapi perasaan yang dibawakan oleh irama harpa itu. Bahan kayu yang berbeda untuk membuat harpa dapat menimbulkan perbedaan nada dan suara, orang biasa takkan bisa membedakan, tapi bagi seorang ahli, guru harpa yang sudah banyak pengalaman tentu dapat membedakan. Harpa kuno peninggalan keluarganya itu adalah Kiao Bwe Him yang tercatat dalam sejarah daftar harpa, konon harpa itu dibuat oleh Choapa pada dinasti Han Timur, bahannya dari sebongkot kayu yang sudah terbakar separoh, maka harpa itu dinamakan Kiao Bwe Him, harpa bongkot arang. Nada dan warna suaranya jauh berbeda dengan harpa umumnya. Kini Tan Tsiok Sing mendadak mendengar petikan irama Kiao Bwe Him miliknya dulu itu, saking kaget, hampir dia tidak mau percaya akan pendengaran kupinya. Walau gaya petikannya masih belum cukup mahir, tapi lagu itu dapat dibawakan cukup sempurna dan lebih penting lagi dia dapat melimpahkan isi hatinya melalui petikan harpa itu, perasaan yang hambar dan penuh harapan dituhangkan pada irama harpa, ini menimbulkan reaksi yang kontras dalam sanubarinya. Tan Tsiok Sing berpikir, AI, bagaimana adik Chin juga memiliki perasaan yang sama dengan aku pada waktu itu? Bahwa Han Chin pandai meniup seruling dan mahir teori musik, ini diketahui oleh Tan Tsiok Sing, maka dia yakin bahwa yang memetik harpa ini pasti Han Chin adanya, sesaat lamanya dia menjublek, akhirnya dia maju perlahan-lahan serta mengetuk pintu, serunya, Adik Chin, aku sudah pulang, dari mana kau peroleh harpa yang kau petik itu? Coba biar kulihat. Suara harpa seketika berhenti, pintu kamar pun cepat terbuka. Tapi yang berdiri di hadapannya ternyata bukan Han Chin. Tanpa merasa kembali dia terlongong di depan pintu. Kalau tadi dia tidak percaya akan pendengaran kupingnya, kini dia tidak percaya akan pandangan matanya. Ternyata yang muncul di hadapannya bukan lain adalah insan yang sengaja ingin dia hindari. Ternyata sikap insan tidak seheran dia, begitu membuka pintu, dia lantas menyambut dengan tertawa, Aku sudah tahu kau telah datang, Sudah beberapa hari aku menunggumu di sini. Apa betul kau nona yang tergagap suara Chiok Sing? Dia tahu Han Chin pandai menyamar, maka dia curiga bahwa insan yang berdiri di hadapannya ini samaran Han Chin. Insan tertawa, katanya, Tanto aku, baru sebulan lebih aku berpisah dengan kau, kau sudah tidak mengenalku lagi? Oh sang bisa menyaruh, tapi harpa kuno warisan keluargamu ini apakah bisa dipalsukan? Tan Chiok Sing ambil harpa itu serta diperiksanya dengan teliti, memang inilah Kiao Bwe Him warisan keluarganya itu. Yang benar tak perlu dia memeriksa sedemikian rupa, sekali pandang saja orang lain pun akan tahu bahwa harpa ini tulen. Kiao Bwe Him ini sudah dihadiahkan kepada Tuan Kiamping, Tuan Kiamping datang ke Taitong bersama Insan, sudah tentu harpa ini berada di tangan Insan, dan tak mungkin berada di tangan Han Chin. Baru sekarang Tan Chiok Sing yakin bahwa gadis yang berada di hadapannya betul-betul adalah Insan, bukan samaran Han Chin yang pernah menggodanya dulu. Karuan kaget dan senang hatinya, katanya, Ah, ternyata kau memang adik San. Insan tersenyum, katanya lembut, Kau kira aku siapa? Teringat bahwa kedatangannya mau mencari Han Chin dan memperlihatkan surat peninggalan ayah angkatnya. Kepadanya, seketika jengahmu katan Chiok Sing, katanya tersendat, Kukira kau samaran seorang temanku. Seperti tertawa tidak tertawa Insan mengawasinya, tanyanya, siapakah temanmu itu? Seorang Nona Sihan, dia, dia. Sebelum dia ceritakan siapa sebenarnya Han Chin, Insan sudah berkata lebih dulu, dia adalah anak angkat KHU Ti, KHU Lociampu telah meninggal, atas perintah ayah angkatnya itu kau angkat saudara sama dia, betul tidak? Lama Tan Chiok Sing melenggong, katanya kemudian masih melenggut, jadikah sudah bertemu dengan Nona Han. Tertawa tapi Insan tidak menjawab, tiba-tiba malah bertanya, sejak kau meninggalkan Tai Tong sampai hari ini kebetulan tepat 10 hari, betul tidak? Lo, bagaimana kau tahu sejelas ini sahutan Chiok Sing setelah menghitung dengan jari, memang tepat 10 hari. Malam itu, kau pernah lewat depan rumahku, betul tidak? Tidak jadi bayangan yang kulihat malam itu adalah kau. Malam itu kira-kira kentongan ketiga, aku belum tidur, sayup-sayup mendadakku dengar seseorang menghela nafas panjang, entah mengapa, aku menduga pasti kau adanya. Tapi waktu aku keluar mencarimu, kau sudah tidak kelihatan. Waktu itu aku juga curiga mungkin engkau, tapi juga khawatir bila orang yang diutus dari keluarga Leong, karena tidak ingin mencari perkara, maka aku lekas-lekas pergi. Insan menghela nafas, katanya, kau bukan takut kena perkara, tapi kau sengaja menghindari aku, kau kira aku tidak tahu. Tan Chiok Sing tidak bisa mungkir, terpaksa dia menunduk. Sikapnya kikuk mimiknya lucu. Insan tertawa geli melihat. Tampangnya, katanya, malam itu kau tidak masuk kemari, tapi tidak lama, mungkin satu jam kemudian, adik Chin itulah yang kemari. Ternyata demikian, tak heran segalanya sudah kau ketahui. Setengah mendesak, setengah berkelakar Insan berkata, sekarang kau masih mau menghindari aku? Tan Chiok Sing menyengir kuda, katanya, aku ketipu oleh kalian. Hari kedua adik Chin lantas pindah kemari, surat yang diberikan kau itu pun dia tulis di sini. Tapi bukan maksudku menipu kau datang kemari. Kau tidak salahkan aku bukan? Lirih suara Tan Chiok Sing, yang benar aku pun ingin bertemu dengan kau. Secara kembang mekar senyum insan, katanya, kukirakah sudah melupakan aku. Setelah mendengar pengakuanmu, tidak sia-sia aku menunggumu sepuluh hari di sini. Bergetar perasaan Tan Chiok Sing, namun ditenangkan hati, katanya, mana Nonahan? Semalam dia menginap di sini bersamaku, hari kedua dia lantas pergi. Pergi kemana? Tak usah gugup, nanti ku ceritakan. Masih ada yang ingin kau tanyakan? Bukankah To'an To'ako datang bersamamu, kenapa tidak kelihatan? Dengan tersenyum insan menerangkan, memang Nonahan menipu kau datang kemari, tapi tidak seluruhnya dianggap pusi kau. Bukankah dalam suratnya dia ada bilang bahwa, dia ketemu seorang teman yang akan mengantarnya ke markas Kim Chu Ce Chu. Jadi benar seru Chiok Sing heran, teman itu. Teman yang mengantarnya ke markas Kim Chu Ce Chu adalah To'an Kiamping. Tan Chiok Sing tepuk dahinya sendiri, katanya, aku memang goblok, seharusnya sudah kuduga sejak tadi. Mereka berangkat naik kuda Kang Lam Siang Hiap, yakin pasti menemukan tempat tujuannya. Sekarang mungkin sudah berada di tempat Kim Chu Ce Chu. Kusut pikiran Tan Chiok Sing, katanya kemudian, sebetulah ya dia harus berangkat bersama kau. Seperti tertawa tidak tertawa insan berkata, kau tidak rela bila adik cinmu itu diarbut. Tan Chiok Sing menghela nafas, katanya, waktu aku mengantarnya ke rumah murid tertuorit Chu King Tian, aku mengharap, mengharap bisa, dia ingin bilang merangkap jodoh kalian, entah kenapa, lidahnya menjadi keluh dan tak enak melanjutkan perkataannya. Terima kasih akan maksud baikmu, tapi sikapmu ini jelas memandang aku dengan To'an To'aku bukan sebagai manusia. Tan Chiok Sing kaget, serunya, adik san berat kata-katamu. Terhadap To'an To'ako, aku amat menghormatinya. Terhadapmu, aku hanya berdoa supayakah selalu baik-baik. Tapi apa kau tidak tahu bahwa aku dan To'an To'ako adalah manusia, bukan suatu benda mati, manusia mana boleh dipermainkan sesuka hati. Aku suka kepada siapa, aku punya keputusanku sendiri, sampai di sini sikap insan kembali ramah, elemen dan jenaka, dengan ujung jarinya dia tuding jidat Tan Chiok Sing, katanya, kau tahu salah, aku takkan memakimu. Kau mengaku salah tidak? Tan Chiok Sing menunduk, hatinya syur dan manis mesra, seperti seorang murid yang dimarahi burunya, mukanya merah seperti tomat masak, sahutnya tersekat, ya, aku tahu salah. Lebar tawa insan, katanya, baiklah, kali ini kuampuni. Apakah kacang merah itu masih kau simpan? Chiok Sing keluarkan kacang merah itu, katanya, barang sepenting ini mana boleh ku hilangkan? Insan terima kacang itu serta memeriksanya, katanya, hanya warnanya yang berubah sedikit gelap. Mungkin karena kena debu, kata Chiok Sing. Insan menggosok kacang merah itu di tengah kedua telapak tangannya, katanya tertawa, betul, setelah debu dibersihkan, warnanya tetap menyala. Debu yang menyelimuti hati Tan Chiok Sing pun seketika diusap bersih oleh insan, tiba-tiba insan berkata, Toan Kiamping ada titip sebuah kado untuk kau. Tan Chiok Sing tertegun, kado apa titik? Insan tuding harpa itu, katanya, semula kau hadiahkan harpa itu kepadanya, sekarang dia kembalikan kepadamu. Oh, waktu ku berikan harpa ini kepadanya, maksudku untuk membalas kebaikan seorang yang tahu isi hatiku. Di samping itu, ku kira, kira. Insan menatapnya, katanya, kau kira kenapa? Pikiranmu selalu menyeleweng, semuanya tidak benar. Meski dimarahi, namun hati Chiok Sing senang, tapi tak berani bersuara. Toan Toa ku tahu akan maksudmu, maka dia tidak mau menerima kado ini. Kini dia kembalikan aku kepadamu, dia. Minta aku menyatakan kepada kau, maksudnya seperti maksudmu waktu kau menyerahkan harpa ini kepadanya. Semakin manis hati Tan Chiok Sing, tapi mukanya semakin merah. Walau dia tidak menerima kado-mu, tapi dia menerima persahabatanmu yang kental. Lagu yang ku petik tadi dialah yang mengajarkan kepadaku. Kembali dimarahi, Tan Chiok Sing malah tertawa, katanya, sebetulnya aku sudah menduga, pasti dia yang mengajar. Kepadamu. Mendengar petikan lagumu tadi, aku masih kira. Kau adalah Samaran Hon Chin, sungguh menggelikan. Seperti tertawa tidak tertawa, Insan berkata, itulah karena di dalam relung hatimu ada terisi bayangan adik Chin juga. Lekas Chiok Sing berkata, jangan kasalah paham, meski aku sudah angkat saudara dengan dia, tapi perasaanku terhadap kalian, terus terang, jauh berbeda. Insan cekikikan geli, katanya, kenapa kau gugup begitu rupa, aku hanya menggodamu, lalu berkata pula, malam itu aku tidak menemukan kau, sekembaliku ku petik lagu itu juga. Tak nyana justru memancing kedatangan adik Chinmu itu. Beberapa hari ini aku tahu kau pasti kembali, maka setiap malam aku pasti petik lagu itu. Tan Chiok Sing amat haru, katanya tersendat, Adik San, betapa besar dan luhur hatimu, kau sudah berjerih payah lantaran aku, aku amat haru dan terima kasih padamu. Waktu kau hadiahkan harpa ini kepada Tuan Kiyamping, tak pernah terpikir akan akhir kejadian seperti malam ini bukan? Kau puas tidak? Lirih suara Chiok Sing, akhir dari semua drama ini sungguh berada di luar dugaanku. Insan seperti teringat sesuatu, katanya kemudian, aku masih mengharapkan suatu akhir yang sempurna. Tan Chiok Sing melengak, tanyanya, akhir yang lebih sempurna bagaimana? Bila adik Chinmu dapat menikah dengan Tuan Tuan aku, bukankah lebih sempurna? Kulihat mereka memang cocok dan setimpal. Tan Chiok Sing juga ingat satu hal, tanyanya, betul, memang aku ingin tanya kau, kalau menunggang kuda Kang Lam Siang Hiap, seharusnya beberapa hari lebih dini tiba di Taitong. Itulah karena di tengah perjalanan ke Taitong, kami ketemu seorang yang tak pernah terduga sebelumnya. Siapa? Apa kau masih ingat Ho Sio gendut salah satu dari Pak Sien dulu? Maksudmu si A-Cin Ho Sio yang berkawan dengan Ui Yap Tojin itu? Ho Sio gendut itu memang mirip patung milik hut di dalam kelenteng, senyum selalu menghias wajahnya, tingkah lakunya lucu jenaka, mana bisa aku melupakan dia? Kenapa? Insan menghela nafas, katanya, sayang waktu aku ketemu dia, dia sudah tidak bisa tertawa lagi. Tan Chiok Sing kaget, tanyanya, dia ketimpa persoalan apa? Setelah pertemuan di Lian Ho Ah Hong bubar, bersama Ui Yap Tojin dia mampir ke tempat kediaman Wichui Hai Kiao di Kantiong, lalu mereka akan bersama-sama pergi ke tempat Kim Chu Ce Chu. Sayang mereka tidak ketemu Wichui Hai Kiao, namun menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan Wichui Hai Kiao, dalam surat itu diberitahukan suatu berita penting. Berita apa? Berita tentang Liong Bunkong yang ada intrik dengan pihak Watsu. Tan Chiok Sing kaget, katanya, Liong Bunkong keparat itu jelek-jelek adalah pembesar tinggi kerajaan, apa betul ada kejadian ini? Watsu ada kirim seorang utusan rahasia, membawa surat pribadi Raja Watsu menyelundup ke Peking, di samping itu membawa pula banyak harta manikamu untuk dihadiahkan kepada bangsa tua itu. Walau tiada orang tahu isi dari surat pribadi itu, tapi bisa diduga pasti tidak menguntungkan bagi negeri kita. Itu sudah tentu. Apakah berita ini dapat dipercaya justeru karena berusaha merebut surat pribadi itulah siya? Chin Hoshio dan Uiap Tojin mengalami nasib jelek, kenapa tidak boleh dipercaya lalu insan ceritakan kejadiannya? Wichui Haikiau punya seorang teman yang tinggal di ibu kota negeri Watsu, dia punya teman bangsa Watsu, dari kalangan atas sampai golongan rendah, banyak berita penting yang berhasil disadapnya. Setelah dia mendapat tahu kabar ini, sebelum utusan Raja Watsu berangkat, dia sudah kirim orang untuk memberi tahu kepada Wichui Haikiau. Untuk menuju ke Peking, utusan Raja Watsu bisa menempuh dua jalan. Peman Wichui Haikiau tidak tahu jalan mana yang bakal ditempuh oleh utusan Raja Watsu. Setelah memperoleh berita besar dan penting ini, maka Wichui Haikiau segera mengadakan persiapan, disadarinya bahwa waktu amat mendesak, tak mungkin dia memanggil banyak orang untuk membagi tugas mencegat kedua jalan yang mungkin bisa ditempuh itu, terpaksa mereka bekerja sendiri menyelusuri jalan pertama, di samping meninggalkan surat, mohon bantuan Uiap Tojin dan Dan Siacin Hoesyo untuk mencegat di jalan kedua itu. Sebelumnya mereka sudah ada janji, maka mereka tahu bahwa dalam waktu dekat Uiap Tojin dan Siacin Hoesyo bakal datang. Insan bercerita lebih lanjut, ternyata Uiap Tojin dan Siacin Hoesyo yang kesamplok dengan rombongan utusan Raja Watsu di tengah jalan. Malam itu mereka lantas berusaha untuk mencuri surat tugas dan rahasia itu, tak nyana jejak mereka konangan oleh jago-jago silat Watsu yang memiliki kepandayan yang tangguh. Dalam pertempuran sengit itu, Uiap Tojin dan Siacin Hoesyo kewalahan dikeroyok musuh sebanyak itu, sungguh malang. Uiap Tojin gugur di medan laga di saat menunaikan tugas suci dan mulia. Kejutan Siok Sing bukan main, katanya, Uiap Tojin adalah jago pedang pada zaman ini yang terhitung paling top, 72 jurus tiang hoan toh bing kiam yang diakinkan itu amat ganas dan lihai, sungguh tak nyana dia mati di tangan musuh. Untuk menolong teman baiknya meloloskan diri, terpaksa Uiap Tojin mengorbankan diri, dia gugur bersama tiga jago kosan bangsa Watsu. Lalu bagaimana nasib Siacin Hoesyo? Luka Siacin Hoesyo tidak ringan, untung dia berhasil meloloskan diri. Waktu aku bertemu dia, sungguh dia amat girang tapi juga sedih, setelah dia ceritakan pengalaman yang menegangkan itu, dia pun tak kuat lagi, roboh. Hah, Tan Siok Sing menjerit kaget, Siacin Hoesyo, dia juga. Tidak, dia hanya pingsan karena kehabisan tenaga, tutur insan sebetulnya dia minta kami selekasnya mengirim kabar ini kepada Kim Tsu Chai Chu, namun kami tak bisa meninggalkan dia begitu saja di tengah jalan. Waktu itu kami pikir, kalau usaha merampas surat rahasia itu sudah gagal, dihitung waktu dan jaraknya, bila kita tiba di markas Kim Tsu Chai Chu, utusan kerajaan Watsu itu pun pasti sudah tiba di Pak Kya. Walau kita menunggang kuda yang cepat lari ribuan li sehari juga takkan bisa menyandaknya lagi. Yang jelas intrik Leongbun Kong dengan bangsa Watsu sudah menjadi kenyataan, tak perlu kita buru-buru menyampaikan berita ini kepada Kim Tsu Chai Chu. Oh, jadi karena kalian harus merawat luka-luka Siacin Hoesyo sehingga perjalanan kalian tertunda. Beberapa hari kami merawat dan melindungi di adi tanah pegunungan yang liar dan belukar, syukur luka-lukanya lekas sembuh, belakangan kami menemukan rumah pemburu, lalu kami titipkan dia di sana untuk menyembuhkan luka-lukanya, hari itu juga kami melanjutkan perjalanan. Toan Toa Ko buru-buru meninggalkan Tai Tong, pasti dia hendak mengirim kabar ini kepada Kim Tsu Chai Chu. Ya, di samping untuk mengantar adik Chinmu itu. Aku tidak tahu entah kenapa dia tidak mau menunggumu pulang. Hari kedua di Alantes minta Toan Toa Ko mengantarkan dia pergi ke tempat Kim Tsu Chai Chu. Tan Chok Sing tertawa, katanya, seharusnya kau sudah tahu, dia pergi lantaran kau dan aku. Merah muka insan, katanya, apakah kau beritahu seluruh persoalan kami dengan dia? Tidak. Tapi dia cukup cerdik, setelah melihat kau, membicarakan diriku, yakin dia pasti sudah menerka dalam hati, lalu dia menambahkan, sebetulnya kau boleh ikut berangkat bersama mereka. Insan mengerut seketika, rengeknya, kau tidak suka bertemu dengan aku? Bukan begitu. Ku rasa urusan dinas lebih penting. Jangan kau kira aku hanya memikirkan soal cinta melulu, aku menunggu kedatanganmu juga lantaran urusan dinas. Aku punya jalan pikiranku sendiri. Jalan pikiran bagaimana? Ku harap kau suka membantu aku. Mari kita pergi ke Pakia membunuh Liong Lojat. Oh, kiranya kau berpikir demikian, jadi aku yang keliru menduga yang bukan-bukan. Insan kertak gigi, katanya, bangsa tua si Liong itu menipu ibu kandungku, membunuh ayahku, sehingga keluarga ku tercerai berai, sekarang aku sebatang kara juga lantaran dia, dendam sedalam lautan ini, mana boleh tidak ku balas. Tapi bangsa tua ini kini sudah naik pangkat jadi sekretaris militer, merangkap jabatan Kiu Buntetok pula, aku tahu untuk membunuhnya bukan soal memudah, maka aku harus berani pertaruhkan jiwa ragaku untuk menunaikan tugas penting ini. Tanto aku, apakah sudi menemani aku menempuh bahaya? Tanpa pikir Tan Tsiok Sing menjawab tegas dengan tertawa, sampai sekarang kau masih tanya demikian kepadaku, bukankah terlalu berkelebihan? Bisa sehidup semati bersamakah sungguh merupakan cita-citaku yang terbesar. Senyumin San secerah kembang mekar, katanya, Tanto aku, aku tahu kau pasti setuju akan rencanaku ini. Maka aku tidak berani utarakan rencanaku ini kepada Tuan Kiam Ping, hanya kepadamu saja. Terima kasih bahwa kau begitu mempercayai aku. Tapi Tuan Kiam Ping adalah pangeran raja, adalah jamaah kalau kau tidak memberi kesempatan padanya untuk menyerempet bahaya, tiba-tiba dia teringat sesuatu, bangsa tua Si Lielong dan keponakan serta anak buahnya banyak yang mengenali. Kau, sayang aku tidak pandai makeup, lalu bagaimana baiknya? Yang harus kau buat sayang adalah, selama itu kau kumpul dengan adik cinmu, kenapa tidak belajar makeup padanya? Tan Cioxing tertegun, katanya, ah, jadikah sudah tahu bahwa dia pandai juga dalam bidang ini? Insan tertawa, katanya, kau tak usah khawatir, kau tidak belajar, aku malah sudah cukup mahir. Kau memang pintar, hanya semalam kumpul, kau sudah pandai makeup. Tata Rias sebetulnya tidak sukar. Soalnya kau tidak mau belajar. Di jalan raya terdengar ronde malam sudah menambuh kentongannya, hari sudah menjelang kentongan keempat. Tan Cioxing melangkah enteng ke pekarangan tengah, dilihatnya rembulan sudah doyong ke barat, mengingat besok pagi dia bakal menempuh perjalanan jauh pula bersama insan, sanubarinya diliputi rasa senang dan bahagia. Tanpa sadar jari-jarinya merabah surat wasiat pesan KHUT kepadanya itu. Dalam hati dia berpikir, nasib memang mempermainkan orang. Untung aku tidak perlihatkan surat ini kepada adik Chin, lalu dah membatin, surat ini tidak pantasku simpan selalu, kapan ada waktu dan kesempatan, di luar tahu adik San aku harus membakarnya, tapi sanubarinya. Tiba-tiba merasa menyesal, terhadap adik San selamanya aku tidak pernah berbohong, perlukah aku beritahu soal ini kepadanya. M, adik Chin sekarang sudah ada tempat berteduh, masa depannya masih cerah, adik San sudah rujuk kembali dengan aku. Untuk menghindarkan sesuatu kejadian yang di luar dugaan, lebih baik aku tak usah jelaskan soal ini kepadanya. Dikalap pikiran Tan Cioxing timbul tenggelam, didengarnya insan memanggilnya, Tanto aku, kau boleh masuk. Coba kau lihat apakah samaranku sekarang tidak mirip adik Chinmu. Tan Cioxing heran, katanya, Loh, kau kau menyamar dia? Kukira lebih baik kau menyamar, sambil bicara dia melangkah masuk ke rumah, sebelum dia sempat mengatakan laki-laki, tampak yang muncul di hadapannya adalah pemuda pelajari yang cakap ganteng. Sekilas Tan Cioxing melongot, katanya, Kukira kau betul-betul menyaruh Hon Chin, kiranya ngapusi aku saja. Kau menyaruh jadi pelajar, memang bagus dan tepat sekali. Insan tertawa, katanya, waktu adik Chinmu datang kemari malam itu, dia pun menyamar seperti diriku sekarang. Dia bilang selama perjalanan dengan kau, dia tetap dengan samarnya itu, maka aku mencontoh dia saja, murid mencontoh guru, kan jemak. Kalau begini, kita boleh berpura-pura sebagai saudara misan menempuh perjalanan ke kota raja. Insan mengawasinya sejenak, lalu katanya, masih belum sempurna. Apa yang tidak sempurna? Tampangmu mirip pedagang kecil, kalau seperjalanan dengan aku, perbedaannya jadi menyolok. Kau harus menyamar jadi pemuda perlente dari keluarga bangsawan, kira-kira sepadan dengan aku, yaitu Syu Chai yang mau menempuh ujian negara ke kota raja. Jadi kau memang sudah persiapkan pakaian Syu Chai ini. Tapi aku tidak punya pakaian. Perayawakanmu tidak banyak beda dengan Toan Kiamping, ada beberapa perangkat pakaiannya yang ditinggal di sini, kebetulan dapat kau pakai. Maka Tan Kiok Sing salin pakaian, Insan mulai merias mukanya, lain kejap dia sudah pangling pada dirinya yang terbayang di kaca. Tan Kiok Sing tertawa, katanya, hampir aku tidak kenal mukaku sendiri, keahlianmu di bidang ini ternyata tidak kalah dari Sang Guru. Mungkin aku tidak teramat bodoh, tapi dibanding adik Chinmu yang cerdik pandai, terus terang aku bukan tandingannya ya, bicara tentang adik Chinmu, aku jadi ingat. Ingat apa tanya Chiok Sing melengat. Insan membuka jendela lalu melihat cuaca, katanya, setengah jam lagi bakal terang tanah. Malam itu Nona Chin juga ngobrol dengan aku sampai pagi. Dia banyak bercerita. Ada satu hal mungkin dia tidak leluasa tanya kepadamu, maka aku ingin wakilkan dia tanya kepadamu. Aku harap kau bicara sejujurnya dengan aku. Bergetar benak Tan Chiok Sing, katanya, Adik San, kau tahu, selamanya aku tidak pernah ngapusi kau. Kau pernah bersumpah di depan pusara KHU Lociampu untuk melaksanakan pesannya. Betul, sahut Tan Chiok Sing menunduk. Dia meninggalkan sepucuk surat kepadamu, untuk melaksanakan pesannya itu sesuai yang tercantum dalam surat wasiat itu, maka kau angkat saudara dengan Nonahan. Tan Chiok Sing manggut-manggut, mulutnya mengiakan. Kau tidak pernah perlihatkan surat wasiat tayah angkatnya. Itu kepada Nonahan. Untuk ketiga kalinya Tan Chiok Sing mengangguk, mulut kembali mengiakan. Baik, nah coba kau perlihatkan kepadaku. Tan Chiok Sing tertawa getir, katanya, sebetulnya aku akan beritahu soal ini kepadamu, namun belum sempat, ku harap kau. Setelah menerima sampul surat itu, Insan lantas menukas, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu, biarlah aku bakal surat ini dulu. Setelah membaca surat itu serius sikap Insan katanya sungguh-sungguh, tidak pantas kau ngapusi Nonahan, KH Ulo Chiampua berpesan supaya kalian jadi suami istri, bukan saudara angkat. Tan Chiok Sing amat kaget, katanya, tapi dalam benaku hanya ada kau, waktu itu aku belum tahu apakah kau bakal kembali ke dampingku, aku sudah berkeputusan untuk tidak kawin dengan siapapun. Insan geleng-geleng, katanya, seorang laki-laki harus berani bersumpah, berani bertanggung jawab, aku tidak suka kau jadi seorang yang ingkar janji. Tan Chiok Sing amat risau, katanya, tapi ini kan menyangkut masa depan kita. Apalagi, apalagi, apalagi kenapa? Apalagi sekarang sudah berakibat adanya dua kemungkinan yang membawa kesempurnaan. Sebetulnya umpama kau menjadi permaisuri, aku masih bisa menyerahkan surat ini kepada Han Chin, biar dia sendiri memberi keputusan tapi aku harus memberi hubunganku dengan kau kepadanya. Kini, kini kenapa pula? Kini aku sudah berada di sampingmu pula sementara nona Han berada di damping Toan Kiamping. Memangnya kau tidak mengharap Han Chin menjadi permaisurinya? Insan menghela nafas, katanya, sayang itu hanya merupakan harapan kosong yang belum jadi kenyataan, apaklak terjadi seperti yang kau dugakan, masih sukar diramalkan. Dan lagi sebelum ini aku tidak tahu akan adanya surat peninggalan K.H.U. Loh Ciam Pua kepada kau. Betapa besar budi kebaikan K.H.U. Loh Ciam Pua terhadapmu, aku jadi merasa caramu ini telah mengingkari janjimu di depan pusaranya. Tapi waktu itu aku kan tidak tahu bahwa dia menyuruh aku mengawini putri angkatnya. Sekarang kau sudah tahu, tapi kau masih mengelabui nona Han, jelas sikapmu ini tidak belak-belakan dan kurang jantan. Tan Ciuq Sing menatapnya lekat-lekat, katanya, bila tiada pertemuan malam ini antara daku dan di kau, bila aku tidak mendengar petikan harpamu, aku masih akan mengeraskan kepala menghindarimu. Kini aku sudah berhadapan dengan kau, betapapun aku takkan bisa berpisah dengan kau. Berlinang air metu insan, air metu senang, sesaat dia baru berkata, aku pun takkan mau berpisah lagi dengan kau, tapi sebagai manusia adalah jamaah kalau kita harus dapat dipercaya. Tan Ciuq Sing tertawa dipaksakan untuk membunuh bangsa tua Si Leong di Pakia, belum tentu kita bisa pulang dengan selamat. Jangan kau ngomong yang tidak genah, peniak insan baiklah kita bicarakan lagi kelak-kelak bila aku pulang dengan selamat. Bila kau bertemu sama dia, kurasa sudah menjadi kewajibanmu untuk membicarakan hal ini kepadanya. Mau tidak dia menjadi istrimu, terserah dia. Tapi kau tidak boleh ngapusi dia. Waktu itu mungkin dia sudah jadi permaisuri, umpama belum menikah, yakin mereka sudah merupakan pasangan kekasih yang tak takut kita ketahui. Kalau aku menyerahkan surat peninggalan ayah angkatnya, bukankah bikin urusan menjadi Ruyamalah? Insan berpikir sejenak, katanya kemudian, baiklah, aku mengalah. Bila betul seperti yang kau katakan, boleh kau bakar surat itu. Kalau tidak betapapun aku akan tuntut kau melaksanakan pesan K.H.U. Lociampu sesuai apa yang dipesan dalam surat itu. Legalah hati Tan Tsiok Sing, katanya tertawa, lakan begitu, legalah hatiku. Tapi aku percaya kalau memang sudah jodoh mau kemana. Insan menghala nafas prihatin, katanya, jikalau kejadian tidak seperti yang kita harapkan kau harus berjanji kepadaku untuk mempersunting dia tentang diriku. Kau mau apa desak Tan Tsiok Sing? Peduli kau mau tidak mengawini dia, aku takkan menikah dengan siapapun. Memangnya sejauh ini kau masih tidak mempercayai aku? Apalah yang kau pikir sekarang justru mirip pikiranku dua bulan yang lalu. Em, kalau begitu biar aku berdoa semoga nona hon betul-betul menjadi permaisuri Tuan Kiamping. Aku yakin doaku dan harapanku pasti akan menjadi kenyataan. Ya, semoga demikian, ucapin. San pula. Lahirnya dia bilang demikian, padahal sanuberinya sudah diselimuti bayangan gelap. Walau sepanjang perjalanan ini insan tak pernah menyinggung soal ini. Apakah Hon Chin akan jatuh cinta kepada Tuan Kiamping? Meski mereka berdoa dengan penuh harapan, tapi masih ada satu teka teki yang belum terbongkar. Memang belum tiba saatnya membongkar teka teki ini, karena Hon Chin sendiri pun belum bisa memberikan jawabannya. Dia ikut Tuan Kiamping pergi mencari Kim Chu Chai Chu. Waktu itu, keadaannya tak ubahnya seperti Tan Chok Sing dan insan, hatinya pun gundah dan ruwet. Kejadian malam itu kembali terbayang di depan kelopak matanya. Waktu Tan Chok Sing meninggalkan kedai itu secara diam-diam, waktu sudah menunjukkan kentongan ketiga. Dia mendekam di depan jendela, mengawasi punggung. Bayangannya menyeberang jalan dan lenyap di ujung pengkolan, masuk ke sebuah gang kecil. Entah kenapa timbul suatu pikiran aneh, entah Tanto aku akan kembali tidak, tentunya dia bukan ingin menjauhi diriku. A.I., begitu baik dia terhadapku, kenapa aku mencurigainya? Setelah menghela nafas, benaknya berpikir pula, terhadapku dia seperti ada maksud tapi juga tidak naksir, sungguh sukar aku merabat perasaannya, tanpa merasa mukanya merah sendiri. Apakah aku sudah naksir kepada Tanto aku dalam hati dia tanya kepada diri sendiri, terasa anggapannya memang sedikit benar, tapi juga tidak benar, Han Chin jadi bingung, karena dia sendiri juga heran akan jalan pikiran sendiri, dia tidak tahu dan tidak bisa menentukan pilihan. Dikala pikirannya gundah dan siap menutup jendela mau mapan tidur, tiba-tiba dilihatnya sosok bayangan seorang muncul di ujung gang sana. Kentong ketiga sudah lewat, toko-toko sudah tutup, penduduk kota kebanyakan sudah tidur, jarang orang keluar malam ini, tapi bayangan ini muncul seorang diri, mau tidak mau Han Chin jadi heran, maka dia menaruh perhatian akan gerak-geriknya. Sinar bulan redup, tapi masih bisa kelihatan bahwa bayangan orang adalah seorang perempuan. Han Chin lebih heran lagi, tengah malam buta, tidak tidur memeluk guling di atas ranjang, kenapa keluyuran di jalan raya yang sepi dan dingin? Lebih heran lagi setelah dilihatnya gadis itu akhirnya berhenti di depan kedai minum ini. Han Chin kaget, pikirnya, mungkin gadis ini menyelidik jejak tanto aku dan aku? Siapakah dia? Lama juga gadis itu mundar-mandir di depan kedai, dari gerak gerik orang Han Chin tahu bahwa gadis ini pandai silat, maka dia sudah siap menyambutnya bila gadis itu masuk. Taknyana tiba-tiba didengarnya gadis itu menghela nafas, lalu berlalu. Heran Han Chin dibuatnya, timbul keinginannya untuk mencari tahu siapa sebenarnya gadis ini dan apa kerjanya mundar-mandir di sini, dengan gerakan yang cujong lian segera dia menerobos keluar jendela, lompat ke atap, dari tempat tinggi dia memandang kejauh di bawah sana, tampak bayangan gadis itu akhirnya lenyap di dalam sebuah gedung besar. Dari pembicaraan Tan Chok Sing dan pemilik kedai ini Han Chin sudah tahu bahwa gedung besar di ujung gang seberang itu adalah rumah besar keluarga In, karena tak kuasa menekan keinginannya maka dia balas beraksi mengadakan penyelidikan. Begitu dia memasuki pekarangan rumah keluarga In, dia disambut oleh tarikan suara nyanyian yang sangat merdu merawan hati diiringi petikan harpa. Mendengarkan nyanyian yang menyedihkan dan berdiri terpesona, terbayang olehnya akan hidupnya yang sebatang kara dan keluyuran tidak menentu, sungguh sukar dia perasaan duka. Diam-diam dia membatin, entah dia putri Intai Hiap? Apapula yang dia sedihkan? Apakah dia pun seperti diriku juga sebatang kara? Umpama benar dia putri L.N. Tai Hiap, meski ayah bunda sudah tiada, tak mungkin dia hidup sengsara dan terlantar diam-diam dia sudah menggermit sampai pekarangan dalam di mana kamar tidur insan berada, tengah dia menimang-nimang apakah dirinya perlu menemui gadis di dalam kamar, tiba-tiba di layar jendela kain sutera muncul bayangan sepasang muda-mudi. Intai Hiap hanya punya seorang putri, tidak punya anak laki-laki. Kalau betul gadis itu putri L.N. Tai Hiap, laki-laki itu tengah malam begini masih berada di kamarnya, kalau bukan suaminya, tentulah pujaan hatinya, demikian reka Han Chin. Dia kira rekaannya ini takkan meleset, maka dalam hati dia merasa sedikit menyesal, tak heran tentu aku sering kulihat murung dan masgul, kiranya nona ini sudah punya pujaan hati. Beruntung aku tidak gegabah, kalau sampai diketahui mereka maka aku mencuri dengar percakapan di bawah jendela, tentu runyam jadinya, tapi dikala dia hendak menyingkir diam-diam percakapan kedua mudamu di dalam kamar seketika menarik perhatiannya, maka dia batalkan niatnya. Laki-laki yang menemani Insan di dalam kamar sudah tentu adalah Toan Kiamping. Namun Han Chin yang mencuri dengar di luar jendela belum tahu akan asal-usulnya. Begitu Insan beraksi memetik harpa Toan Kiamping lantas menghela nafas. Itulah lagu yang dibawakan Tanto Aku di Citsing Giam sebelum dia berpisah dengan aku, sayang waktu itu aku masih dalam keadaan pingsan, demikian kata Toan Kiamping. Aku tahu. Kacung pribadimu telah menjelaskan keadaan waktu itu kepada aku. A.I., kalau hari itu aku tidak terluka oleh jerum berbisa, dalam keadaan pingsan, apapun aku takkan membiarkan Tanto Aku pergi. Adik San, akulah yang membuat kapiran, demikian ucap Tok An Kiamping setelah menghela nafas. Mendengar percakapan ini, Han Chin yang sudah melangkah pergi seketika terpaku di tempatnya. Putri Intai hiap bernama In San, laki-laki itu memanggilnya Adik San, agaknya dugaanku tidak meleset. Tapi kenapa dia bilang Tanto Aku kepada Nonain, naga-naganya rekaanku tadi tidak tepat. Setelah dia mendengar lebih lanjut, barulah persoalannya menjadi jelas baginya, semula di akhirah laki-laki di dalam kamar itu adalah pujaan hati In San, namun kenyataan bukan demikian. Tanto Aku, jangan kasalahkan diri sendiri, akulah yang harus disalahkan, aku tidak berusaha supaya dia mempercayai aku sepenuh hatinya, demikian kata In San hal ini pun tak boleh menyalahkan kau, ucap Tanto An Kiyamping, aku jadi merasakan Tanto Aku sendirilah yang harus disalahkan, dia memang seorang goblok. Perkataan goblok ini kedengarannya menusuk Kuping, Han Chin yang mencuri dengar sampai melenggong. Kenapa dia bilang Tanto Aku goblok untuk tahu persoalannya, Han Chin tidak mau menyingkir malah. Begini besar cintamu kepadanya, tapi sedikitpun dia tidak tahu. Coba katakan bukankah dia laki-laki goblok? Tidak, sebetulnya dia sudah tahu. Tanto Aku, maaf bahwa hal ini tidak ku beritahu kepadamu, kami masing-masing sudah pernah saling mencurahkan isi hati. Mendengar sampai di sini, tanpa merasa hambar pikiran Han Chin, kiranya Tanto Aku bohong kepadaku, kenapa dia tidak bicara terus terang kepadaku? Didengarnya Tuan Kiam Ting berkata, kalau begitu dia tidak goblok, tapi ceroboh. Betul, dia ceroboh, dia mempunyai pikirannya yang aneh, dia kira, dia kira. Aku tahu perbuatannya ini adalah untuk merangkap hubungan kita, aku haru akan kebaikannya terhadap teman, tapi tak bisa tidak aku tetap memakinya ceroboh. Adik San, ada sedikit isi hatiku yang ingin kemukakan terhadapmu, sayang belum pernah mendapat kesempatan. Baiklah, sekarang boleh kau kemukakan, kata Insan, di luar taunya bahwa di luar jendela ada seorang lagi mencuri dengar percakapan mereka. Perlahan kata-kata Tuan Kiamping, Adik San, waktu kecil kau pernah tinggal di rumahku, aku pun pernah nginap di rumahmu, meski tidak boleh dikatat tumbuh dewasa bersama bolahlah dianggap teman sejak kecil. Aku tidak akan berpura-pura, sejak kecil aku amat menyukai kau. Aku tahu, sahut Insan lirih. Terakhir kali kita berkumpul, itu waktu kau berusia 13. Aku masih ingat, tahun itu ayahmu mengajakmu ke rumahku, kau tinggal sebulan dan sudah mahir memainkan ilmu golok ajaran keluarga, setiap hari kau mengajakku berlatih. Selama sebulan lebih itu adalah hari yang paling senang dan bahagia bagi diriku. Tapi ayah bundaku pernah bertengkaran karena membicarakan hubunganku dengan kau. Insan tertawa, katanya, oh, ada kejadian begitu, aku kok tidak tahu. Apakah beliau merasa aku terlalu binal? Biar kututurkan, ku harap kau tidak kecil hati. Ayah kepingin kau menjadi menantunya, tapi ibu menolak. Ibu bilang, nonain memang cantik dan baik hati, tapi ayahnya orang persilatan, malah mengikat permusuhan dengan keluarga liong. Jikalau anak ting kawin sama dia, mungkin bisa celaka daripada hidup bahagia. Aku tidak mengharap anak ting berkelana di kangung. Ayah kewalahan menghadapi pendapat ibu yang kukuh, maka soal perjodohan ini sampai tertunda berkelanjangan. Insan tertawa, ujarnya, kau ini seorang pangeran, memangnya perjodohan kita tidak setimpal. Untunglah soal jodoh ini tidak jadi. Betul. Beruntung adanya pertengkaran orang tuaku itu. Kalau tidak kejadian hari ini pasti lebih runyam. To'an to'ako, jangan kasalah paham. Bukan aku merasa kau tidak baik, sejak kecil aku pun menyukai kau. Tapi aku pandang kau sebagai engkuhku, aku menghormat dan sayang kepadamu sebagai kakakku, tak pernah terpikir dalam angan-anganku kelak menjadi istrimu. Aku tahu. Tapi aku harus berterus terang dulu aku pernah ingin meminang mu sebagai istriku. Merah muka insan, katanya, kejadian sudah berselang, buat apa dibicarakan lagi. Tidak, aku harus jelaskan bagaimana jalan pikiranku dulu dan bagaimana pula perubahan tekadku akhir-akhir ini kepadamu. Yakin setelah adanya pembicaraan terbuka saling memberi kenyataan ini, barulah dalam hatimu takkan menimbulkan bisul yang fatal. Kita pun masih tetap menjalani hubungan akrab seperti kakak beradik layaknya. Agaknya insan terharu oleh kepulosan Tuan Kiamping, sesaat baru dia berkata, baiklah, boleh kau bicarakan. Berpikir sebentar, akhirnya Tuan Kiamping berkata dengan tertawa, adik san, mari kita ngobrol sejadinya, biar aku tanya beberapa patah kata iseng kepadamu, boleh kan? Yang terang malam ini aku tidak pingin tidur, boleh ngobrol sampai terang tanah, silakan kau tanya apa yang ingin kau ketahui. Waktu di Tahili, kau bermain senang, riang dan gembira. Aku tahu itu bukan lantaran aku yang menemani kau. Tapi lantaran kau pun menyukai negeri Tahili kita, betul tidak? Keduanya ada sangkut paut. Tahili adalah negeri yang indah panoramanya, banyak tempat-tempat wisata yang mempesona, itulah tempat idaman bagiku, namun kalau Tuan menemani aku, jelas aku pun takkan bisa meneser yang itu. Bagus, nah coba ku tanya pula. Kau amat suka negeri Tahili, tapi kalau kau harus menetap di sana sampai hari tua, setiap hari boleh tamasha dan kerjanya mengurus keluarga tanpa kelana dikangau, ku kira kau takkan kerasan lagi. Betul tidak? Insan tertawa geli, katanya, sudah tentu. Manusia harus melakukan sesuatu kerja yang dia anggap punya arti, mana boleh seharian kerjanya cuma menikmati kembang, mendengarkan alunan musik dan menyaksikan tarian melulu. Tuan Kiam Ting menghela nafas, katanya, nah itulah letak perbedaan pikiranku dengan kau. Yang kemakut adalah kera berpikirku beberapa tahun, lalu. Sekarang walau ada sedikit peubahan, aku tahu tetap tidak akan bisa menyamainmu. Coba kau jelaskan lebih terperinci, mana yang sama mana yang berbeda. Waktu itu aku pun mendambakan kehidupan yang bebas di dunia luar yang luas. Aku mengharapkan suatu hari akan kelana dikangau, tapi harapan itu hanyalah gambaran selintas seperti keinginan seorang bocah yang pingin memperoleh sesuatu yang baru, tapi bila rasa barunya itu sudah lenyap maka keinginan itu pun pudar, mungkin bisa membencinya malah. Pernah aku tanya kepada diriku sendiri, aku tahu bila selama hidup ini aku harus berkelana di kangung, aku takkan tahan. Paling aku hanya akan sekedar keluyuran di luar, cepat atau lambat harus kembali ke pangkuan ibu negeri, aku takkan tega meninggalkan Taili, aku sayang meninggalkan keluarga. Tak perlu berbelit kau menerangkan, aku tahu kemana maksudmu. Kau takkan bisa hidup seperti diriku, kecuali secara insidentil, tapi tak mungkin selama hidup ini kau keluyuran di luar. Betul tidak? Aku tahu, kau pun takkan bisa hidup seperti caraku itu. Kau adalah elang betina di angkasa padang rumput, bukan burung camari yang hanya terbang ke lana di atas nih melulu. Mungkin perumpamaanku tidak tepat, mengibaratkan seorang gadis yang lemah lembut sebagai elang yang galak dan gagah, tapi demikianlah perasaanku. Terima kasih akan pandanganmu yang meningkatkan gengsiku, tapi aku sendiri merasa terlampau jauh mengibaratkan diriku dengan seekor elang gagah. Kau tidak tahu, ada kalanya aku pun terlalu lemah. Aku tahu. Tapi kau jauh lebih kuat dari aku. Yang kau maksud bukan soal kungfu. Aku tahu maksudmu. Tapi, toan to aku sekarang kau jauh lebih kuat dari dulu. Kali ini kau mengantarku mencari Kim Tsu Chacu. Kau tidak mau mendengar nasihatku. Ini amat di luar dugaanku. Toan Kiam Ping tertawa, katanya, terus terang, kali ini aku terkesan oleh perbuatan Tan Chok Sing. Setelah aku tahu persoalanmu dengan Tan Chok Sing, baru aku sadar bahwa dialah yang benar-benar mencintaimu. Dulu aku kira aku amat mencintai kau, tapi bila cintaku dibanding cintanya terhadapmu, aku lantas sadar, bahwa cintaku tidak sedalam dan semurni cintanya terhadapmu. Mendengar pengakuan yang terus terang ini merah jengah muka insan, namun hatinya manis mesra, mulut pun terkancing. Demi merebut hatimu, berapa kali Tan Chok Sing menempuh bahaya, demi membahagiakan kau, dia pun ingin merangkap perjodohan kita. Walau kira berpikirnya ini lain dengan kenyataan, tapi betapa dalam dan murni cintanya terhadapmu, sungguh aku harus mengaku asor. Dua hari yang lalu, ayah bunda mendesak aku supaya selekasnya mencari jodoh, aku jadi sebal terhadap mereka yang tebal pupur dan gincu, mereka bukan pasang aku. Sekarang baru aku sadar, bila Tan Chok Sing dibanding aku, hakikatnya aku ini pun seorang awam. Aku bukan jodohmu. Insan menatapnya, katanya dengan sungguh-sungguh, to'an to'ako, tak usah kau merendahkan dirimu, sebagai seorang pangeran kasudi mengantarkan kemari, mana boleh dikatakan sebagai awam? Tapi soal jodoh memang mengutamakan kecocokan. Aku tak bisa menikah dengan kau bukan lantaran aku anggap tidak baik, tapi lantaran kita tidak cocok menjadi suami istri. Dalam sanubariku kau tetap adalah engkuhku yang patutku hormati. Terbuka pikiran To'an Kiam Ting mendengar keterus terangan ini, katanya tertawa, kau betul, kau memang lebih cocok dengan Tan Chok Sing. Tapi perlu juga aku memberi nasihat kepadamu, kalau memang sudah jodoh mau kemana kau pun tak perlu risau lagi. Aku akan membantumu sekuat tenaga mencarinya, namun belum tentu berada di Taito. kau kira tadi aku berpikiran kusut dan melamun? Terus terang aku benar-benar mendengar helaan napas. Tadi aku sudah berada di depan kedai minum itu, tapi aku tak berani masuk. Besok aku akan mencari tahu. Baiklah besok boleh besertaku ke kedai minum itu untuk mencari tahu pada pemiliknya, demikian kata To'an Kiam Ping. Han Chin yang mencuri dengar di luar jendela menjadi haru dan sedih, tanpa merasa air matah berlinang-linang. Pikirnya, ternyata begitu besar dan luar jalinan cinta mereka, aku harus selekasnya memberi tahu jejak Tanto aku kepada mereka. Tengah dia ragu-ragu itulah didengarnya insan yang berada di dalam bersuara heran, katanya, kali ini yakin aku tidak salah dengar lagi. Ternyata Han Chin yang mencuri dengar di luar jendela saking pesona tanpa merasa menghela nafas perlahan. Cepat insan berlari keluar seraya berteriak, Tanto aku, ku harap kau tidak menghindari ku lagi. Han Chin sembunyi di belakang gunungan batu. Sengaja dia memperlihatkan jejaknya supaya insan melihat dan mengejarnya. Setelah dia dengar kesyurangin sudah dekat, dia tahu insan sudah mengudak tiba, tiba-tiba dia berpaling sambil mengulum senyum lebar. Sinar bulan memang redup, tapi insan dapat melihat jelas yang sembunyi di belakang gunungan ini adalah seorang pemuda yang berwajah ganteng, Han Chin menyamar laki-laki, tapi bukan Tanto aku yang dia sangka. Karuan insan kaget, bentaknya, siapa kau mendadak dia merangkap dua jarinya terus menjojoh ke arah tengkuk Han Chin harus dimaklumi bahwa pintu besar rumahnya masih disegel oleh penguasa, kembalinya secara diam-diam ini, harus selalu waspada dan berjaga-jaga bila diluruk oleh cakar alap-palap, pemuda ganteng ini menyelundup ke rumahnya di tengah malam, adalah jamah kalau dia curiga ke arah yang negatif Han Chin dianggapnya cakar alap-palap utusan keluarga Liong. Maksudnya benda menutuk Hiyatu Han Chin baru nanti mau mengompes keterangannya. Han Chin sebaliknya berpikir Intai Hiyap terkenal di seluruh jagat entah bagaimana kepandayan putrinya biarlah aku menggodanya dengan gerakan Ising Hoan dia meluputkan diri dari tutukan Hiyatu Insan tanpa menyebut nama dan menerangkan siapa dirinya dia malah tertawa katanya Insho Chia kenapa begini galak aku ini seorang tabib gerak tutukan Insan sebetulnya amat cepat dan telak sungguh tak nyana sekali telit orang mampu meluputkan diri namun sebat sekali dia menegahkan telapak tangan terus menepis miring seperti pisau kembali Han Chin berputar dengan poros sebelah kakinya tubuhnya berputar setengah lingkar dengan jurus Hang Intoh buat dia punahkan serangan Insan katanya pula tertawa sengaja aku kemari untuk menyembuhkan luka hatimu keki dan jengkel L.N. San dibuatnya mendengar olok-oloknya pikirnya menghadapi alap-palap buat apa aku menaruh belas kasihan segera kedua tangan mengembangkan permainan ilmu golok keluarga rangsakannya memberondong seperti gelombang sungai yang susul menyusul sejurus bacokan telapak tangan lebih cepat dan ganas dari bacokan yang terdahulu aku menggodanya lagi tengah berpikir Insan sudah kebacut melontarkan jurus mematikan tapi sigap sekali Han Chin menggunakan gerakan Hang Tiam tau-tau-tau membersot maju hampir jatuh dalam pelukan Insan telapak tangan hampir menyentuh baju di depan dadanya karuan Insan naik pitam dam peratnya pemuda bangor berani kau kurang ajar kepadaku di akhir Han Chin adalah laki-laki sudah tentu dia pantang dadanya dijamah oleh orang dalam seribu kesibukannya lekas dia menekuk pinggang seperti petani bercocok tanam di sawah secara kekerasan dia menekuk tubuhnya ke samping baru saja hendak menyerang lagi Han Chin sudah melompat keluar kalangan dengan tertawa Han Chin berkata Insya Chia jangan kau imarah belum habis dia bicara mendadak seorang membentak bangsa cilik lari kemana kau ternyata Toan Kiamping sudah memburu tiba di mana tangannya menyapu angin pukulannya yang deras menyampuk jatuh topi di atas kepala Han Chin begitu topi jatuh rambutnya yang panjang pun terurai mayang sudah tentu Toan Kiamping tidak menduga bangsa cilik yang hendak ditabrak ini ternyata adalah seorang gadis belia yang cantik karuan dia melenggong Insam pun sadar kenapa tadi Han Chin menyuruh jangan marah dia pun tertegun teriaknya kau kau sebetulnya maaf Insyao Chia tadi aku berkelakar dengan kau tapi aku sungguh-sungguh membawa kabar baik untukmu siapa kau membawa kabar apa aku adalah anak angkat KHU ti adik angkat Tan Cio Xing Insyao Chia terkaanmu memang tidak keliru Tan Cio Xing memang berada dalam kedai itu tapi baru saja dia meninggalkan Taito KHU ti mempunyai hubungan intim dengan keluarga setelah tahu asal-lusulnya lekas insan mohon maaf kepada Han Chin tapi bahwa Han Chin adalah gadis belia yang cantik mau tidak mau mimik mukanya kelihatan agak lucu dan ganjil teringat akan kejadian malam itu mau tidak mau Han Chin tertawa geli untung aku mengaturkan tipu daya sehingga insan tidak menaruh curiga kepada aku entah Tanto aku sekarang sudah bertemu dengannya belum kembali dia berpikir kejadian dalam dunia serta perubahannya memang sukar diduga sebelumnya semula aku kira Tanto aku akan menemaniku ke tempat Kim Tsu Chai Chiu tak nyana sekarang Toan Ong ya bersama Tuan Kiam Ping mereka sudah tiga hari menempuh perjalanan namun Kim Chiu Chiu belum juga mereka temukan tapi selama tiga hari ini mereka ternyata akur dan cocok satu sama lain dikala dia melamun itulah tiba-tiba Tuan Kiam Ping menoleh tanyanya dengan tertawa nona apa yang sedang kau pikirkan Han Chin tersentak seperti siuman dari mimpi sorot matanya masih kelihatan hambar setelah tenangkan diri dia berkata tiada yang kupikir aku sedang menikmati panorama nan permai ini sayang disini terlalu belukar dan jarang diinjak manusia tiga hari kita menempuh perjalanan belum pernah bertemu dengan seorang manusia Tuan Kiam Ping tertawa katanya jadi kau khawatir entah kapan baru akan bertemu dengan Kim Chiu Chiu jangan khawatir kuda yang kutunggangi ini adalah milik ranglam siang hiap yang telah dikenal betul oleh orang Kim Chiu Chiu yakin cepat atau lambat pasti jejak kita diketahui mereka bila demikian tak usah kita susah payah mencari Kim Chiu Chiu orang Kim Chiu Chiu sendiri yang akan mencari kita untung kasuri mengantarku kalau tidak seorang diri aku keluyuran diri atas pegunungan yang sepi dan belukar begini entah bagaimana baiknya memangnya aku ingin bertemu dengan Kim Chiu Chiu cuma tak ku duga dengan tertawa Han Chin menyambung aku juga tidak duga bisa seperjalanan dengan engkau sebetulnya kau bisa menunggu beberapa hari lagi di Taitong setelah Tan Chiu Xing kembali dia pasti akan mengantar kau kalau begitu aku lebih senang kau yang mengantarku sudah lama dia berpisah dengan nona dan kali ini bakal bertemu betapa banyak omongan mesra yang akan mereka perbincangkan kalau aku ada di antara mereka apakah tidak mengganggu kecut hati Tuan Kiyamping katanya dengan tawa dipaksakan kumpul dan berpisahan manusia kadangkala memang teramat ganjil serta diluar dugaan entah sekarang mereka sudah bertemu belum setelah kuaturkan tipu daya secermat itu kecuali Tanto aku tidak pulang ke Taitong bila dia pulang pasti tidak akan mencariku ke rumah keluarga cepat atau lambat mereka pasti akan bertemu aku hanya mengharap selekasnya dapat bertemu pula dengan mereka di tempat kediaman Kim Tsu Cacu sampai disini tiba-tiba seperti tertawa tidak tertawa dia mengawasi Tuan Kiyamping katanya apakah kau tidak merasa aku terlalu banyak polah merah muka Tuan Kiyamping katanya kau begitu simpatik terhadap teman aku harus berterima kasih kepadamu kau tidak tahu betapa besar harapanku supaya nona ing selekasnya dapat bertemu kembali dengan Tan Cio Xing aku juga tahu betapa jerih payah mu terhadap teman aku pun amat mengagumimu seorang mengatakan simpatik seorang lain mengatakan jerih payah mendengar kedua patah kata ini diam toan kimp maklum bahwa percakapannya malam ini dengan insan telah dicuri dengar oleh Hon Chin berkata Hon Chin lebih lanjut kau mengantar nona in kemari adalah demi teman tapi terhadap aku yang tiada sangkut paut dan baru kau kenal kau pun sudi membantuku sedemikian rupa bagaimana aku takkan merasa haru dan berterima kasih kepadamu nona Hon kenapa kau bilang demikian bukankah sekarang kita pun sudah jadi teman urusan sekecil ini buat apa kau bicarakan selalu bagaimu urusan kecil bagi aku justru urusan besar aku adalah gadis sebatang kara yang tiada tempat berteduh jikalau bukankah sudi mengantarku ke markas Kim Tsu Cecu mungkin aku terpaksa harus luntang lantung di Kang perkataan ini tiba-tiba Tuan Kiam Ping menghela nafas rawan Hang Chin melengak katanya Tuan Tau aku tidak apa-apa kenapa kau menghela nafas sebetulnya aku pun ingin seperti kau tinggal di markas Kim Tsu Cecu sekedar membantu apa yang bisa kukerjakan di markas itu ada temanku Kang Lam Siang Hiap kini ketambah kau dan Tanto aku serta nona yang akan segera menyusul tentu keadaan akan lebih ramai bukankah kehidupan itu akan jauh lebih berarti daripada aku pulang ke Tahili hidup dalam kesunyian di lingkungan tembok tinggi sayang aku tak bisa lama bergaul dengan kau negeri Tahili terkenal dengan panoramanya sebagai seorang pangeran sudah tentu kau tidak boleh keluyuran di atas pegunungan menjadi berandal tampak serius sikap Tuan Kiemping katanya nona hon meski baru tiga hari kita berkumpul namun dalam kalbuku seperti teman yang sudah lama ku kira kau dapat memahami jalan pikiranku tak kira kau masih berkata demikian jikalau kau bukan menggodaku berarti kau anggap aku ini orang luar saja Han Jin melelet lidah sambil unjuk muka setan katanya Tuan Tuan Kiemping bukan melulu sebagai teman yang sehaluan dan secita-cita maka dia berpikir memang belum pernah aku berpikir aku ingin jadi orang macam apa dia sudah anggap aku seperti Tuan Tuan Kiemping ini sungguh harus amat ku sesalkan tapi hobiku agaknya ada sedikit persamaan dengan dia aku suka silat bermain musik dia pun suka dan lagi aku ingin melakukan suatu kerja besar bersama banyak orang yang cukup mengemparkan tapi terpikir pula kehidupanku selanjutnya yang tanpa kekang tiada batas dia pun ingin demikian kung fu dan musik tanto aku pun menyukainya tapi aneh meski sejak kecil dia sudah biasa mengembara namun tak pernah terbayang dalam benaknya keinginan watuk hidup bebas di alam terbuka seperti kemauan siow ong ya ini toan kiam ting seperti orang yang sejenis dia tapi juga seperti tidak sepaham lalu dengan siapa aku boleh dianggap secita-cita dan sehaluan toan kiam ting berkata lebih lanjut beberapa tahun yang yang lalu aku memang cinta tanah air cinta kampung halaman kalau hidupku harus selalu berkelana dikangau jelas aku takkan betah tapi jalan pikiranku sekarang sudah jauh berbeda hal ini aku tak pernah utarakan kepada nona n hancin membatin aku tahu kenapa kau tidak bicarakan hal ini dengan dia karena kau ingin supaya perpisahan itu tidak meninggalkan bayangan gelap dalam benaknya kau ingin supaya dia beranggapan bahwa kau takkan berubah jadi kelana kangau maka perpisahan itu pun akan terjadi secara wajar toan kiam ping melanjutkan bukan aku ingin pulang ke tahili untuk hidup senang aku sudah bosan kehidupan yang munafik dengan sanjung puji sebagai pangeran segala bila boleh memilih jalan hidupku sendiri aku pasti tinggal di sini tapi aku tahu orang tua pun takkan membiarkan aku menempuh kera hidupku ini usia mereka sudah tua pada sisa hidupnya di hari tua ini aku tidak ingin meninggalkan kesan yang buruk aku tidak suka membangkang dan melukai hati beliau oleh karena itu cepat atau lambat aku tetap harus pulang toan toako kau luas pengalaman dan banyak pengetahuan berkumpul beberapa hari dengan kau tidak sedikit yang ku peroleh sekarang aku jadi mengharap tak perlu terburu-buru untuk menemukan tempat kediaman Kim Tsu Tsu Terima kasih akan pujianmu yang terang kau lah perempuan yang gagah berani cerdik pandai serta serba bisa selama berkumpul beberapa hari dengan kau ini tak sedikit pula yang ku dapatkan bicara terus terang aku jadi segan berpisah dengan kau kata-katanya terakhir diucapkan dengan setulus dan sejujurnya kata-kata yang dilimpahkan dari suara yang paling dalam mereka terus melanjutkan perjalanan setelah menuruni sebuah celah gunung tiba-tiba pandangan mereka terbeliak ternyata di sebelah depan terdapat air terjun air seperti dituang dari puncak gunung yang terjal ah indah benar pemandangan di sini seolah-olah aku sudah berada kembali di jongsan marilah kita istirahat sejenak mari biar kuda-kuda ini minum air mereka akhirnya duduk di pinggir empang hancin mencuci mukanya air dingin seketika membangkitkan semangatnya katanya kalau ada waktu aku ingin tamasha ke kampung halamanmu menikmati jongsan nih selalu ku terima kedatanganmu dengan terbuka entah kau sudah tahu pertemuanku yang pertama dengan tanto aku justru di nih kabarnya kau ketarik oleh petikan harpanya betul kau pernah dengar dia memetik apa bagus sekali petikannya aku sih belum punya rejeki masa kau lupa harpanya itu kan sudah diberikan kepadamu sebelum aku kenal tanto aku waktu itu kau pun belum kembalikan kepadanya betul betul aku yang lalai nona hentiupan serulingmu juga indah petikan harpa tan cok sing takkan bisa kunik mati sekarang sudikah kau meniup serulingmu kong cu ada perintah mana aku berani membangkang kata hancin berkelakar segera dia keluarkan serulingnya tiba-tiba terbayang olehnya waktu dia meniup seruling di depan pusara ayah angkatnya bersama tan cok sing dulu maka tidak mau tidak merasa pilu akan perubahan nasibnya yang tidak menentu itu setelah melenggong sekian saat baru dia mulai meniup sebuah lagu yang sentimental toan kiamping mendengarkan dengan melamun lama setelah hancin selesai meniup serulingnya baru dia berkata dengan tertawa kecut tiupan serulingmu memang bagus sekali tahukah kau akan seorang yang bernama keklem hancin tertawa katanya konon dia adalah peniup seruling yang terbaik zaman ini kau kenal dia aku pernah melihatnya tapi dia tidak melihat aku aku pun pernah mendengar tiupan serulingnya loh kok haneh kenapakah sudah melihatnya tapi seperti sengaja menyingkir dari depannya hobimu juga musik kenapa kau tidak berkenalan dengan dia waktu itu dia bersama tanciok sing di yang siok karena sementara aku tidak mau bertemu dengan tanto aku maka kesempatan berkenalan telah kusiasiakan aku tahu akan dirinya tanto aku pernah ceritakan kepadaku menurut tanto aku tiupan serulingnya persis dengan aku tanto aku malah curiga bahwa aku dan dia dari seperguruan yang benar aku diajari ayah umpama ayah masih hidup usianya sudah 66 tahun lebih mana mungkin seperguruan dengan dia kukira belum tentu soal tingkatan berbeda bukan mustahil tetap sebagai seperguruan kepada siapa dulu ayahmu belajar meniup seruling ayah tidak pernah jelaskan kepadaku tapi ayahku tidak pandai silat menurut tanto aku kek lemwi adalah seorang pendekar muda yang kenamaan di kangong kukira tidak mungkin dia seperguruanku tapi karena dua orang menyinggung kek lemwi terhadapnya hatinya tertarik juga tanyanya entah dimana orang shiket itu kalau ada kesempatan bertemu ingin aku dengar tiupan serulingnya Tanto aku pernah ceritakan pertemuan kaum pendekar di yang siok konon para pendekar yang hadir telah diundang alentem tai hiap yang mewakili kim tsu cecu untuk bertemu di markasnya entah orang shiket itu bakal datang tidak mungkin dia tidak akan kemari umpama datang juga pasti diundur setahun kemudian bagaimana kau tahu aku memang tidak kenal dia tapi aku tahu pernah memberitahu kepadaku waktu diang siok mereka berempat adalah teman karib yang tak pernah berpisah hankin melengak tanyanya empat orang seorang lagi adalah teman perempuan ke lem namanya toh so sepasang pendekar muda ini sejajar dan seangkatan dengan kang lam siang hiap quick yang dan ciong bu imu maka sebelum aku bertemu dengan mereka aku sudah tahu nama besarnya kenapa mereka tak bisa kemari kabarnya ada seorang susyoknya yang belum pernah ketemu tinggal di honggoan yaitu sejuan tai hiap tinio tinio minta diadatang ke honggoan untuk menemui orang-orang seperguruannya oh susyoknya itu siti tinggal dalam kersidenan sejuan betul apakah titai hiap ini kenalan baik ayah angkatmu belum pernah ayah membicarakan titai hiap ini kepadaku aku hanya tanya sambil lalu saja ayah angkatnya yaitu khut memang tidak pernah bicara soal orang siti tapi ayah kandungnya pernah membicarakan seorang siti tapi waktu itu ayahnya tidak menjelaskan bahwa orang siti itu bergelar sejuan tai hiap tinio sudah tentu dia pun tidak tahu bahwa tinimau adalah susyok ke lemwi ayah kandungnya jarang menceritakan kehidupan masa mudanya suatu ketika hanya kebetulan saja menyinggung orang siti ini kepada putrinya walau tanpa sengaja namun waktu itu tutur katanya penuh perasaan hari itu dia belajar meniup seruling ayahnya memuji kemajuan yang dicapai sudah tentu hatinya amat senang katanya anak memang sudah menguasai tapi tiupanku tidak sebagus ayah ayah angkatmu mengajar ilmu silat dia sering bilang gunung tinggi ada yang lebih tinggi orang pandai ada yang lebih pandai sebetulnya perumpamaan ini bukan ditujukan pelajaran kung fu melulu segala ilmu pengetahuan sama saja meniup seruling hanyalah suatu kepandaian yang tidak berarti memangnya berapa orang dalam zaman ini yang benar mahir meniup seruling usiamu masih begini muda tapi tiupan mu sudah boleh dipuji tapi bila dibanding dengan orang lain sekarang jelas kau bukan tandingan ayah tapi ayah juga bukan tandingan orang lain ayah apakah ada orang lain yang tiupan serulingnya lebih baik dari kau ayahnya tertawa katanya kau seperti kodok dalam perigi tidak tahu betapa besarnya dunia ini memangnya kau kira tiupan seruling ayahmu nomor satu di dunia ini Han Chin memonyong mulut katanya kalau putrimu kodok dalam perigi ayah angkat tentunya tidak padahal ayah angkat juga bilang demikian sejak dia bisa berpikir ayah kandung dan ayah angkat adalah dua orang yang dipujanya apa yang dikatakan ayah angkat yakin tidak akan salah ayahnya tertawa pula katanya soalnya ayah angkat mu belum pernah mendengar orang lain meniup seruling bila dia pernah mendengar tiupan seruling orang lain untuk perbandingan pasti dia tidak akan mengatakan aku nomor satu di dunia ini sampai di sini tanpa terasa mimik tawanya semula telah lenyap mimiknya kelihatan prihatin dan seperti mengenang sesuatu timbul rasa ingin tahu Hon Chin tanyanya siapakah peniup seruling nomor satu di dunia ini aku juga tidak tahu apakah dia terhitung nomor satu di kolong langit tapi kenyataan dia jauh lebih ahli dari aku dia adalah seorang temanku yang paling akrab di masa muda dahulu seruling yang kau tiup sekarang adalah pemberiannya pada 20 tahun yang lalu ayah kenapa kau tidak pernah bicarakan orang ini kepada kutanya Hon Chin ayahnya menghela nafas katanya peristiwa di masa muda dulu aku segan untuk mengangkatnya pula kini kita sebagai pengungsi tinggal di daerah yang terpencil ini untung penduduk di sini baik hati sehingga aku bisa hidup tenang sebagai guru sekolah kampungan hidupku pun telah tentram dan sentosa sekarang boleh dikata aku sudah putus hubungan dengan dunia luas kukira tiada harapan tiada harapan lagi untuk bisa bertemu dengan teman karikku dulu itu kalau hari ini kau tidak ajak aku bicara soal seruling ini aku pun takkan bicarakan soal dia waktu itu Hon Chin baru berusia 14 tahun seperti paham tapi juga tidak mengerti lapat iapat masih teringat olehnya di masa lalu kehidupan keluarganya seperti berkecukupan kalau tidak mau dibilang serba berkelebihan belakangan karena mengungsi adanya peperangan keluarga mereka jadi berantakan dan tercerai-berai ibunya meninggal di tengah pelarian itu mereka ayah dan anak terus mengungsi sampai di dusun kecil dan terpencil ini baru menetap cukup lama sampai sekarang kini setelah mendengar cerita ayahnya seolah-olah dia seperti dapat menyelami perasaan ayahnya ayah jangan kau bersedih maklum putrimu masih kecil tidak tahu urusan sehingga bikin ayah sedih ayah teruskan pelajaran meniup seruling ini selanjutnya aku takkan berani banyak mulut lagi anak bodoh soal itu tiada sangkut paut dengan kau toh aku sendiri yang mengungkat soal temanku itu dia adalah temanku yang paling kurindukan aku betul-betul mengharap suatu ketika bisa bertemu dengan dia tapi sayang aku sendiri tahu selama hidupku ini terang takkan ada kesempatan bertemu dengan dia tak terasa timbul pula keinginan tahu honcin katanya ayah kalau kau tidak merasa sedih anak ingin tahu sedikit lebih banyak perihal paman itu siapa si dan namanya apakah sekarang masih hidup tinggal di mana kenapa ayah bilang selama hidup ini takkan bisa bertemu lagi dengan dia ayahnya tertawa getir katanya rawan sudah kebacut ku bicarakan biarlah aku beritahu kepadamu aku yakin dia masih hidup tapi ku dengar dia pun telah mengungsi kehonggoan di daerah sejuan letak honggoan ada ribuan lidari sini usiaku sudah tua tenaga lemah mana bisa mencarinya ke tempat yang jauh itu tapi kan tidak pasti takkan bisa bertemu beberapa tahun lagi setelah anak besar boleh kau tulis sepucuk surat biar ku bawa ke honggoan menemuinya lalu ku bawa dia kemari untuk kumpul dengan kau ayahnya goyang-goyang tangan katanya tidak tidak bilakah sudah besar kemungkinan aku pun sudah meninggal umpama aku masih hidup aku pun takkan bisa menemuinya kenapa hongcin mendesak dia adalah temanku yang paling karib tapi aku pernah melakukan perbuatan yang membuatnya amat sedih hongcin keheranan katanya ayah kau adalah orang baik bagaimana kau bisa melakukan perbuatan yang merugikan orang lain aku tidak percaya usiamu masih muda kau takkan mengerti suatu yang menyebabkan orang lain sedih belum tentu perbuatan yang merugikan aku tak pernah menyesal karena perbuatanku itu karena aku tiada pilihan untuk tidak melakukannya namun demikian hatiku amat menyesal merasa berdosa terhadapnya persoalan apakah itu barusan kau bilang takkan buka mulut lagi kenapa pertanyaanmu terus memberondong ayah tidak mau menemuinya ya sudah selanjutnya aku pun takkan menyinggung soal ini aku tak mau menemuinya tapi aku punya keinginan ku harap setelah aku meninggal kau melakukan untukku ayah aku tidak suku mendengar romonganmu yang kurang pantas ini manusia mana yang tidak akan mati kenapa harus ditakuti dengarkan pesanku temanku si ti itu mempunyai dua hobi yang sama dengan aku pertama meniup seruling kedua suka membuat syair bila kami berkumpul selalu saling bantu satu nyanyi yang lain mengiringi dengan tiupan seruling demikian pula sebaliknya dia gemar mengoreksi syair ciptaanku tahun itu aku menulis syair baru selalu dia minta duplikatnya sering dia bilang bila sepuluh hari tidak membaca syair ciptaanku yang baru hati rasanya malas dan masgul selalu sudah tentu kekagumannya terhadapku itu adalah merendahkan hati pula sebetulnya syair ciptaannya juga amat baik tapi demi membalas kebaikan kawan karib setelah aku meninggal boleh kau serahkan seluruh koleksi syair termasuk karya-karyaku yang terakhir kepada dia tapi apa yang akan terjadi kelak orang sukar meramalkan bila dia mati mendahului aku atau kau tiada kesempatan kehonggoan menemui dia ya anggap saja tiada pesanku ini bagaimana bisa tiada kesempatan sekarang aku sedang giat belajar kungfu memangnya ayah kira putrimu ini gadis pingitan yang lemah tak kuat dihembus angin lalu beberapa tahun lagi setelah aku dewasa pergi ke honggoan begitu bukan kerja yang berat ayah bila kau suka menemui pamanti itu sekarang juga boleh aku berangkat ke honggoan mengundangnya kemari honggoan ada ribuan li jauhnya harus melewati pegunungan terpencil dan belukar lagi maksudku bukan tidak mampu kesana di bawah didikan dan gemblengan ayah angkatmu aku yakin kau kelak adalah pendekar perempuan yang bernama besar betapapun jauh jaraknya tetap dapat kau tempuh dengan selamat tapi kala itu kemungkinan kau sudah menikah punya suami punya anak di atas kau ada mertua di bawah kau harus mengasuh anak suamimu belum tentu mengijankan kau pergi ke tempat yang terpencil itu kecuali suamimu adalah kaum persilatan yang suka mengembara pula baru gak akan mau menemani kau menunaikan tugas yang kau pandang ringan itu kehonggoan tapi terus terang aku tidak suka kau menikah dengan suami yang demikian perempuan usia 14 tahun tentunya sudah tahu malu mendengar ucapan ayahnya jengah muka hancin katanya sebal aku ayah aku bicara serius ayah justru menggodaku anak tidak akan kawin selamanya akan mendampingi ayah saja ayahnya tertawa geli katanya ah omongan anak-anak beberapa tahun lagi kau akan tahu suami lebih penting dari ayah sudahlah percakapan hari ini dihentikan sampai di sini saja hari ini karena aku terbuai oleh emosi sehingga banyak bicara dengan kau tapi kau tidak usah mencatat dalam hati jangan risaukan soal ini selanjutnya tak usah kau menyinggung paman syiti itu kini setelah dia mendengar Toan Kiamping membicarakan susok kelemwi mau tidak mau hatinya berpikir Tanto aku dan toan to aku sama memuji tiupan seruling kelemwi amat bagus maka susoknya itu pasti juga seorang ahli peniup seruling susoknya itu siti tinggal pula di Honggoan jadi susoknya itu pasti teman karipayah yang juga siti yang tinggal di Honggoan itulah agaknya Toan Kiamping juga sedang tenggelam dalam lamunannya sendiri lama juga dia tidak bersuara tiba-tiba keduanya menoleh dan pandangan mereka pun beradu tanpa berjanji keduanya sama-sama bertanya hi apa yang sedang kau pikirkan kau katakan dulu desak Han Chin aku sedang iri dan mengagumi rejeki dan kebahagiaan orang lain kau masih mengiri kepada orang lain justru orang lain mengiri kepadamu seorang pangeran yang serba pandai ilmu silat dan ilmu sastra entah kapan orang bakalan memperoleh kehidupan senang dan bahagia seperti ini Toan Kiamting tertawa getir katanya dalam hal apa awak ini patut dibuat iri pepatah kuno ada bilang ribuan kati emas dapat diperoleh teman karib sukar dicari ada pula yang bilang hanya iri pada pasangan mandarin tapi tak iri kepada seng dewi bila sudah memperoleh kekasih barulah patut dibuat iri dan jelus Han Chin cekikikan katanya oh jadi kau mengiri soal jodoh jadi orang yang menjadikan kau wiri adalah di kalangan kang wada dua pasangan pendekar bulim yang tersohor pasangan pertama adalah kang lam siang hiap quick ing yang dan ciong bin siu pasangan kedua adalah kek lam wi dengan toh so so tapi sekarang akan tambah sepasang lagi tan toh aku dan no na in maksud mu betul tiga pasangan pendekar ini sudah ku kenal dua pasang kek dan toh sudah pernah kulihat tapi belum sempat berkenalan bukankah mereka jauh lebih beruntung dari aku memangnya siapa laut dalam waktu dekat akan muncul pula sepasang pendekar keempat di kanong waktu itu yang dibuat ngiri pasti adalah dirimu bicara sampai di sini tanpa merasa mukanya merah toan kiamping berkata terima kasih akan nasihatmu yang membuka kerisauanku sayang kita takkan berkumpul lama hancin tahu orang merasa berat meninggalkan dirinya hatinya merasa senang tapi juga hambar dan bingung batinnya apa maksud perkataannya tadi mungkinkah dalam sanubarinya sudah menganggap aku sebagai temannya yang paling karib walau hanya tiga hari aku berkumpul sama dia tapi apa yang dapatku selami dari dia agaknya jauh lebih banyak dari apa yang ku mengerti dari tanto aku kalau dikatakan memang aneh tapi dia tak mungkin tinggal di sini aku pun tak bisa pulang bersama di Aketaili hubunganku dengan dia mungkin seperti juga hubunganku dengan tanto aku bertemu di perjalanan dan berpisah pula untuk selamanya setelah minum air kedua ekor kuda itu dibiarkan bebas makan rumput di dalam hutan baru saja toan kiamping hendak memanggil mereka tiba-tiba dilihatnya kedua ekor kuda itu berlari kencang turun gunung meski dipanggil berulang kali tetap tak mau menghampiri mereka karuan toan kiamping merasa heran katanya kenapa kedua binatang itu tak dengar perintah lagi namun tiba-tiba pikirannya tergerak ah mungkin kanglam siang hiap telah datang waktu dia memandang jauh ke bawah tampak dari lereng bukit sana muncul bayangan dua orang yang lari di depan adalah kacungnya toh ni yang berada di belakang adalah guru silat istana ling hong tik belum nampak bayangannya dari kejauhan toh ni sudah berseru siau ong ya dimana kau bersama nona kaget dan senang toan kiamping serunya siau ni cu pun datang kesini dengan ling suhu masih ada dua temanmu juga coba kau terkas siapa mereka seru toh ni mendengar masih ada dua orang lagi toan kiamping lantas tertawa buat apa main terkas segala pastilah kang lam siang hiap betul juga dilihatnya quick ing yang dan ciong bin siu sudah mendatangi sambil menuntun kuda masing-masing ternyata kedua ekor kuda itu melihat majikan lama maka lekas mereka memapak ke bawah gunung toan toa ko seru quick ing yang bersama cong bin siu akhirnya kau datang juga tahukah kau beberapa hari ini kami sedang mencari dan menanti kedatanganmu toh ni tiba dulu langsung dia mengawasi hon chin katanya si oong aku tahu kau datang bersama non siapa sangka dugaanku keliru ini inilah hon tiba-tiba toan kiam ping ingat hon chin menyamar laki-laki mungkin dia tidak senang bila asal usulnya diajelaskan kepada kacungnya maka dia merandek ragu apakah dia harus memanggil siang kong atau dona tiba-tiba toh ni goyang goyang tangan katanya si oong jangan kau katakan dulu biar aku menebaknya lalu dia menoleh ke arah hon chin dan berkata tertawa kukira kau ini adalah nona hon chin betul tidak hon chin segera mengerti katanya agaknya kau sudah bertemu dengan tan chuk sing toh ni tertawa katanya nona hon kau memang pintar sekali tebak lantas kena lalu dia ceritakan bagaimana di tengah jalan dia bertemu dengan tan chuk sing setelah mendengar berita tan chuk sing perasaan toan kiamping yang tertindih seketika longgar hatinya senang tapi juga hampa pikirnya meski dia tidak menunggang kuda yakin dia sudah pulang sampai tai to han chin seperti tahu jalan pikirannya katanya dengan mengerling toan to aku sekarang kau tidak usah khawatir dia pasti sudah bertemu dengan nona en bukan mustahil beberapa hari lagi bakal menyusul kemari baru toan kiamping mau tanya kenapa mereka berada di sini ling hong tic sudah buka suara loong ya jatuh sakit beliau mengharap kau lekas pulang toan kiamping kaget katanya sakit apa bagaimana keadaannya sakit biasa seperti orang tua umumnya tapi usia loong ya memang sudah lanjut badannya lemah meski sudah makan banyak obat kesehatannya masih belum pulih bila orang tua jatuh sakit adalah logis kalau dia merindukan putranya mohon siya ong ya lekas pulang bersama kami dari nada penuturan ini toan kiamping merasakan bahwa penyakit ayahnya kali ini agak parah karuan hatinya amat khawatir mana dia tahu bahwa seng ayah sebetulnya menipu dia supaya lekas pulang maka toan kiamping berkata semula aku pikir setelah mengantar nonah ke markas kim cecu segera akan pulang sekarang aku tak usah mengantarnya sendiri hari ini juga aku bisa pulang bersama kalian kui to aku tolong kalian saja yang mengantar nonah mohon tolong sampaikan pula permintaan maafku kepada kim cecu aku tidak sempat menyampaikan salam hormatku sendiri demikian kata toan kiamping kepada kang lam siang hiap kuik yang berkata ayahmu sakit maka aku tak enak menahan mu disini kudaku ini kau boleh pakai untuk pulang ke tayli sebetulnya aku mewakili tan cok sing mengembalikan kuda ini kepada kalian tak enak bila aku pakai lagi ujar toan kiamping kau ada urusan genting buat apa sungkan tolong sampaikan salam kami pada ayahmu demikian kata kuik ingyang baru saja toan kiamping mau naik ke punggung kuda tiba-tiba ceng bin siu berkata toan to aku kira kali ini bisa kumpul bersama kau beberapa hari tak nyana baru berhadapan sekejap sudah harus berpisah lagi aku pun tak menahan mu tapi ingin bicara dengan kau harap tunda dulu pemberangkatan sebentar kalian meminjamkan kuda jempolan kepadaku ini sudah menghemat beberapa hari perjalanan aku harus mengucap banyak terima kasih kepada kalian memang ada beberapa hal yang ingin ku beritahu kepadamu ciong bin siu tarik toan kiam ting ke pinggir sementara tohni ajak han cing ngobrol setiba di dalam hutan baru dia berkata lirih kukira kau datang bersama nonain tak nyana kau datang bersama nonahan beberapa hari lagi nonain akan datang bersama tanciok sing lalu dia ceritakan perkenalannya malam itu dengan honcin di rumah insan ciong bin siu tertawa katanya jangan kau anggap aku cerewet aku pernah janji jadi comblang mu lalu bagaimana persoalan mu dengan adik en terima kasih akan maksud baik mu soal ini tak usah dibicarakan lagi soal jodoh ada di tangan tian adik bukan jodohku selanjutnya aku hanya menganggapnya adikku sendiri aku sudah tanya si yaun cu sedikit banyak aku sudah tahu hubungan kalian kalau adik ksan mencintai orang lain ku kira soal jodoh ini tak usah dipaksakan ku harap kau tidak sedih siapa bilang aku sedih aku belum sempat senang karena pertemuan mereka tan cok sing to aku adalah orang baik dia jauh lebih baik dari aku aku tahu sementara biar aku percaya inilah perkataan setulus hatimu tapi kau bilang mau cari seorang yang cocok maaf bila aku mencampuri urusanmu aku ingin tanya kepadamu kabarnya nonahan adalah putri angkat KHUT kungfunya kukira tidak rendah memang bagus dia pun pandai memetik harpa mencatur buat syair dan melukis jadi terhitung seorang perempuan serba bisa bagaimana karakternya baru beberapa hari aku bergaul sama dia tapi kurasa tidak perlu malu bila disebut Hiap Li pendekar perempuan syukurlah kalau begitu hilang satu dapat ganti yang lain begitu pun baik jangan kau main-main bila didengar dia bisa berabe jadinya apa kau ingin membawanya pulang kau tak berani bilang biar aku yang mengaturnya berkata toan kiamping sungguh sungguh ciong to aci soal ini jangan kau bicarakan lagi nonahan adalah gadis yang punya pambek bercita-cita luhur kedatangannya ke markas kim tsu ccu memang untuk berteduh mencari tulang punggung tapi juga demi melaksanakan cita-cita dan keinginannya disini dia bisa memperoleh ketenangan hidup dan aman kalau aku membawanya pulang terhitung apa itu kalau dibicarakan salah-salah dia bisa menganggap kita memandangnya rendah sambil keluar hutan toan kiamping berkata nonahan maaf aku tidak mengantarmu ke markas beberapa hari lagi bila tanto aku dan nona intiba tolong sampaikan salamku toan toako kata honcin kau sudah mengantarku sejauh ini aku sudah hamat berterima kasih aku juga mengharap ayah melekas sembuh semogakah selamat dalam perjalanan toan kiamping cemplak ke punggung kuda serta melambai tangan ambil berpisah ciong bin siu tertawa serunya lo ada sepatah kata penting bila sesama kawan mau berpisah harus diucapkan kenapa kalian melupakan hankin melengak katanya kata apa selama gunung menghijau dan air tetap mengalir kelak pasti bertemu lagi toan kiamping tertawa katanya nona hon kau belum tahu ciong to acik kita ini paling suka berkelakar dan menggode orang siapa bilang berkelakar kata ciong bin siu memang kau tidak ingin bertemu lagi dengan nonahan walau agak kikuk dan malu terpaksa toan kiamping dan hon chin mengucap semoga ketemu lagi padahal kata-kata yang umum diucapkan tapi diucapkan dari mulut mereka lain pula artinya bagi yang bersangkutan menimbulkan rasa yang syur dan senduh dari sorot meto hon chin terasa oleh ciong bin siu orang merasa berat berpisah diam hatinya amat senang pikirnya kali ini tugasku sebagai makcomblang pasti takkan gagal lagi nanti bila sudah berada di markas biar aku mengatur rencana bersama adik yang him kang lam siang hiap membawa hon chin pulang ke markas tahu bahwa hon chin adalah anak pungut khut sudah tentu kim chuk chuk menyambutnya dengan riang padanya dia pun mengajukan banyak pertanyaan yang menyangkut tan chuk sing mendengar sepak terjang tan chuk sing yang gagah perkasa sungguh senang kim chuk chuk bukan main katanya tertawa sambil mengelus jenggot syukurlah markas bakal kedatangan seorang pendekar muda yang berkepandaian tinggi markas kita bakal lebih ramai tapi tungguh kunjung tiba kim chuk chuk suruh orang mencari tahu ke tai tong namun tidak memperoleh berita apapun selama beberapa hari ini ternyata chuk kiam him amat cocok dengan hon chin mereka bergaul akrab sekali hubungan mereka semakin intim seperti teman lama diam chuk bin siu pernah berunding dengan chuk kiam him kira bagaimana untuk mengantar hon chin pergi ke tai li sayang sejauh ini mereka belum mendapat akal dan alasan suatu hari seorang spiofi kembali dari kota raja kim chuk chuk menerimanya di ruang dalam semula chuk kiam him kira spion ini pulang dari tai tong karena ingin tahu berita tentang nensan maka dia mencuri dengar di belakang pintu angin kim chuk bertanya bagaimana keadaan kota raja spion itu menjawab setelah kepungan terhadap tai tong dipukul hancur para pembesar sipil dan militer di kota raja merasa tugas sudah berakhir mereka sedang sibuk memperkaya diri sendiri maka suasana di sana cukup aman kim chuk chuk berkata hanya sementara watsu menarik mundur angkatan perangnya kini huru hara dalam negerinya sudah ditumpas keadaan sudah aman maka mulailah mereka mengatur rencana untuk mengadakan infansi pula ke selatan memangnya pihak kerajaan tidak tahu akan berita ini bukan tidak tahu kata spion itu tapi kelompok yang berkuasa di istana kerajaan sekarang lebih cenderung untuk damai dengan musuh damai dalam arti kata takluk dan tunduk akan syarat-syarat yang diajukan pihak sana kelompok ini dipimpin oleh sekretaris militer yang menjabat juga kiu-bun-tetok liong-bun-kong baginda sih hanya makan tidur dan memikirkan keselamatan belaka apapun dia tunduk dan menerima nasihat liong-bun-kong harapan untuk menyadarkan raja lalim ini jelas tidak mungkin maka untuk menggerakkan angkatan perang kerajaan dan bergabung dengan laskar rakyat kita melawan agresor jelas tidak mungkin pula lebih celaka lagi bila angkatan perang kerajaan dikerahkan untuk menumpas kekuatan kita dibantu pihak watsu kim tsu cecu menghela napas katanya hal ini sudah dalam dugaanku selama ini belum pernah aku berangan kepada pihak kerajaan apapun yang akan datang biarlah kita hadapi dengan tabah karena berhasil mendapatkan suatu berita penting maka aku pulang lebih dini dari rencana yang semula demikian kata spion itu berita rahasia apa kelihatan begitu penting bahwa kon baru yang berkuasa di watsu sekarang telah mengutus seorang duta rahasianya dan kini sudah tiba di pakia konon duta rahasia ini ada membawa surat pribadi kon agung mereka dan membawa serta banyak hadiah mahal untuk liong bun kong pasti ada rencana keji dibalik pertemuan utusan itu dengan liong bun kong liong bun kong pembesar anjing itu memang ingin menjual negara demi mengejar pangkat dan harta sekarang saatnya dia mendapat angin dan kesempatan buat apa hal ini dibuat heran sayang sekali Ui Yap Tojin sudah berkorban karena peristiwa ini kata spion itu Kim Tsu Chechoo kaget katanya ilmu pedang Ui Yap Tojin teramat tinggi bagaimana jiwanya bisa melayang terima